Formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga telah berubah menjadi dedaunan dan menjebak Gaumang dalam kesadaran Muyu. Setiap hari, Gaumang ditemani langit penuh dedaunan. Saat ini, Gaumang masih mengutak-atik dedaunan seolah tidak terjadi apa-apa. Hanya Muyu yang kaget dengan kata-kata Gaumang. Apakah istana tiga kali lipat benar-benar ada hanya untuk membunuh orang? Lalu bagaimana kamu tahu tentang kekuatan jiwa? Nah, pikiran Muyu kacau. Dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai kata-kata Gaumang. Awalnya kami tidak mengetahuinya. Namun, ketika Jian Ying dan Chen Feng menggunakan kemampuan ilahi tertinggi mereka untuk mengirim kami ke reinkarnasi, kami melihat di mana jiwa berada dalam perjalanan reinkarnasi. Kekuatan jiwa yang dihasilkan oleh jiwa semuanya diambil. Pergi ke istana tiga kali lipat. Baru pada saat itulah kita menemukan skema istana tiga kali lipat. Jangan tanya saya apa itu reinkarnasi karena saya juga tidak tahu. Anda harus bertanya pada Jian Ying dan Chen Feng. Kemampuannya sudah sangat menantang surga. Kami berlima pasti akan kalah darinya. Namun, saya tidak mengerti mengapa dia membuat pilihan seperti itu dan mengorbankan kultifasinya sendiri. Sangat sulit untuk dipahami. Gaumang tidak mengetahui pilihan Jian Ying dan Chen Feng. Muyu juga tidak tahu. Feng Haoshan tidak pernah menyebutkan terlalu banyak tentang masa lalunya. Dia selalu diselimuti lapisan misteri, sehingga mustahil bagi orang lain untuk memahaminya. Namun, Muyu yakin bahwa tuannya telah melakukan kesalahan dan percaya pada istana tiga kali lipat yang salah. Bagaimana aku tahu kalau kamu mengatakan yang sebenarnya? Orang-orang gerbang ngeraka juga dapat mengendalikan jiwa. Muyu masih sulit mempercayainya. Namun, dikombinasikan dengan apa yang telah dilakukan istana tiga kali lipat terhadap Jian Ying dan Chen Feng, dia sudah mempercayai kata-kata Gaumang. Tubuh para penegak hukum diselimuti oleh cahaya suci. Mereka begitu mengesankan sehingga membuat orang merasa hormat. Namun, mereka juga sangat kotor. Apakah ada hati jelek dan gelap yang tersembunyi di bawah cahaya suci istana tiga kali lipat? Gaumang menggelengkan kepalanya dengan jijik. Metode gerbang ngeraka dalam menggunakan kekuatan jiwa hanyalah setetes air di lautan. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan istana tiga kali lipat. Menurut Anda bagaimana Yu Mon kita bisa lolos dari penjara pengurungan abadi? Dengan kemampuan Jian Ying dan Chen Feng, Yu Mon kami tidak memiliki peluang untuk melarikan diri dari penjara pengurungan abadi. Pikiran Muyu bergetar. Maksudmu istana Sanchong akan membantumu? Benar. Saat Anda menggunakan formasi teleportasi di Gunung Fulong, saya menyadari ada yang tidak beres. Lokasi formasi teleportasi sudah diperbaiki. Itu tidak mungkin. Ketika Anda memasuki surga kedua, Anda seharusnya tahu bahwa pasti ada dua aray teleportasi. Jika salah satu dari mereka hancur, lokasi teleportasi akan menjadi acak. Namun, Anda muncul di Misty Briat City dua kali menggunakan portal teleportasi Dragon Subduing Mountain. Saya yakin itu tidak terjadi secara acak. Ini cukup untuk membuktikan bahwa istana tiga kali lipat diam-diam menyelamatkan kita dari penjara pengurungan abadi. Gou Mang mengungkapkan senyuman licik. Bagaimana ini mungkin? Muyu terkejut. Mengapa tidak? Kalian manusia kebanyakan egois. Ada orang yang terbunuh setiap hari, namun kekuatan jiwa yang diberikan oleh orang-orang ini tidak cukup untuk mempertahankan kekuatan istana tiga kali lipat. Mereka harus memulai perang lagi. Perang dapat memperoleh kekuatan jiwa dalam skala besar. Sebagai kekuatan utama perang, jika Yumon kita terjebak di pegunungan Moyun, kalian manusia akan melawan siapa? Tanpa Yumon, masih ada setan kan? Jika seperti yang Anda katakan, istana tiga kali lipat membutuhkan perang. Mengapa mereka tidak pergi ke setan? Muyu berkata dengan suara rendah. Gou Mang tertawa dingin dan melanjutkan, Iblis, saat Anda melepaskan Raja Iblis Keraputi, seluruh dunia kultivasi mengutuk Anda. Apakah istana tiga kali lipat mengambil keputusan? Jika istana tiga kali lipat benar-benar mempertimbangkan kepentingan umat manusia, mereka harus membunuhmu atas nama pengkhianat. Budidaya Raja Iblis Keraputi tidak sebaik dulu. Jika istana tiga kali lipat ingin membunuhnya, itu sudah lebih dari cukup. Namun, mereka tidak melakukannya, karena istana tiga kali lipat menyadari bahwa Anda secara tidak sengaja menciptakan peluang bagi mereka untuk memulai perang. Dengan melibatkan para Iblis dalam peperangan maka kekuatan jiwa yang dihasilkan akan semakin besar. Muyu menarik nafas dalam-dalam. Apakah perang antara ras manusia, Yumon, dan ras Iblis benar-benar terjadi? Apakah kamu tidak memikirkannya? Meskipun istana tiga kali lipat dengan tegas melarang gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian di atas kertas, mereka telah membunuh banyak orang secara rahasia. Jika mereka benar-benar mempertimbangkan perdamaian umat manusia, mereka harus langsung menghancurkan keberadaan gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian. Dengan kekuatan istana tiga kali lipat, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang telah dilakukan kedua sekte menjijikkan ini? Istana tiga kali lipat memungkinkan mereka ada karena mereka diam-diam membunuh orang untuk memberikan kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk mempertahankan kekuatan istana tiga kali lipat. Kata-kata Goomang mengejutkan Muyu. Apakah ini istana tiga kali lipat? Meskipun dia tidak menyukai istana tiga kali lipat, dia setidaknya berpikir bahwa istana tiga kali lipat adalah untuk perdamaian umat manusia. Namun, perkataan Goomang langsung mengubah pandangan dunianya. Istana tiga kali lipat tampaknya menjadi dalam perang. Omong-omong, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Semakin berbakat seseorang, semakin kuat kekuatan jiwa mereka setelah kematian. Kekuatan jiwa sangat melimpah pada para kultifator yang berusia di bawah 40 tahun. Saya yakin Anda pernah memikirkannya sesuatu. Goomang terkekeh. Muyu mengepalkan tangannya dan perlahan berkata, Peringkat Abadi Ekstrim Semua orang mengira istana tiga kali lipat mengeluarkan peringkat abadi ekstrim untuk merekrut manusia jenius yang luar biasa untuk menjadi jenderal dalam perang melawan Yumon. Oleh karena itu, semua pemuda jenius menantang orang lain untuk menjadi lebih menonjol. Tetapi jika Goomang benar, bukankah itu berarti peringkat abadi ekstrim ada demi pembunuhan? Peringkat ekstrim imortal berfluktuasi setiap hari, dan dari waktu ke waktu, seorang ekstrim imortal akan terbunuh. Sejak peringkat abadi ekstrim muncul, kehidupan banyak jenius muda terus-menerus memudar. Namun, selalu ada seseorang yang menggantikan mereka menjadi seorang dewa ekstrim. Muyu telah memikirkan hal ini saat itu. Jika peringkat abadi ekstrim ditujukan untuk melawan Yumon, lalu mengapa itu harus diatur? Segera setelah papan peringkat abadi tertinggi dirilis, banyak manusia berbakat telah mati sebelum perang dengan klan Iblis Yumeng dimulai. Jika para jenius yang mati ini diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang melawan klan Iblis Yumeng, mereka akan menjadi sumber kekuatan yang hebat. Namun, Istana Tiga Kali Lipat mengizinkan para jenius ini untuk saling membunuh. Ini tidak masuk akal. Jika Istana Tiga Kali Lipat benar-benar mempertimbangkan ancaman Yumeng, mereka seharusnya melarang pembunuhan di peringkat abadi ekstrim. Masalahnya adalah semua penggarap mempercayai omong kosong Istana Tiga Kali Lipat. Hanya dewa ekstrim yang dipilih melalui persaingan kejam yang memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin umat manusia. Apakah Istana Tiga Kali Lipat ini layak untuk kamu lindungi? Kata-kata Goomang seperti jarum tajam yang menusuk hati Muyu, membuatnya marah. Istana Tiga Kali Lipat membunuh Deadwood tanpa pandang bulu dan tidak menyelidiki kebenarannya sama sekali. Nyawa manusia tidak berharga di mata mereka. Di mata mereka, mereka mungkin ingin orang mati kapan saja. Kematian akan memberi mereka kekuatan jiwa. Tidak masalah jika mereka mati secara tidak adil atau tidak adil. Selama mereka memiliki sesuatu, mereka dapat membunuh mereka dan mengumpulkan kekuatan jiwa mereka terlebih dahulu. Dia tidak akan membiarkan Deadwood mati seperti ini. Selamatkan Ayah Deadwood, kata Muyu dengan marah. Goomang menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melakukan itu. Formasi Penyegelan Iblis Sembilan Surga dibentuk oleh Jian Ying dan Chen Feng. Aku tidak bisa menghancurkannya dengan kekuatanku. Lalu bagaimana kita menghancurkan Formasi Penyegelan Iblis Sembilan Surga? Muyu tidak mau memikirkannya lagi. Sampah Istana Tiga Kali Lipat telah membunuh Ayah Deadwood. Dia hanya ingin menyelamatkan Deadwood Daddy. Untuk menghancurkan Formasi Penyegelan Iblis Sembilan Surga, Anda harus menemukan Deadwood, Jian Ying, Chen Feng, dan Evil Shadow, yang sangat berpengetahuan tentang formasi. Jelas sekali, Tuanmu benar karena tidak memberitahumu cara menghancurkan Formasi Penyegelan Iblis Sembilan Surga, bukan? Mata Goomang bersinar dengan lampu hijau. Feng Hao Shen sangat teliti. Dia tidak berencana mengajari Muyu cara mengatur formasi dari awal. Apa yang Deadwood ajarkan pada Muyu lebih banyak tentang racun? Muyu hanya belajar sedikit tentang arai. Apakah tidak ada jalan lain? Muyu bingung. Dia awalnya memiliki dua master formasi sebagai masternya. Lucunya dia tidak mempelajari inti dari formasi. Feng Hao Shen telah kembali ke Pegunungan Moyun. Evil Shadow tidak akan membantunya sama sekali. Deadwood dijebak oleh Tian Buwai dan mati di tangan penegak Istana Tiga Kali Lipat. Kemungkinan menghancurkan Formasi Penyegelan Iblis Sembilan Surga sangat rendah. Goomang tersenyum dan berkata, Menurutku kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Istana Tiga Kali Lipat tidak menginginkan apapun selain aku merebut kesadaranmu dan memimpin Yu Meng berperang dengan manusia lagi. Jadi jika aku tidak salah, Istana Tiga Kali Lipat mungkin memikirkan cara untuk membantu Anda menghancurkan Formasi Penyegelan Iblis Sembilan Surga Segera. Istana Tiga Kali Lipat sangat takut pada Jian Ying dan Chen Feng, tetapi mereka tetap membiarkan kalian berlima hidup karena Anda adalah kunci perang ini. Jika Istana Tiga Kali Lipat ingin memulai perang dengan Yu Meng, mereka harus melepaskan Raja Roh Yu Meng. Jika Tuan Roh Yu Meng tidak berpartisipasi dalam pertempuran, Yu Meng tidak akan memiliki pemimpin dan pasti akan dikalahkan. Perang seperti ini tidak akan berlangsung lama. Saya tidak ingin sampai Istana Tiga Kali Lipat membantu. Anda harus tahu cara lain. Muyu berkata dengan kaku. Goomang memandang Muyu sambil berpikir dan berkata, Ada jalan, tapi kamu tidak akan menyukainya. Apa itu? Pembantaian. Pembantaian juga merupakan kekuatan yang menakutkan. Jika kipembantaian seseorang terlalu kuat, lima elemen dalam tubuhnya akan tidak seimbang, dan formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga akan runtuh dengan sendirinya. Muyu terdiam. Dia tidak pernah menyukai pembantaian. Jika dia membunuh seseorang yang pantas mendapatkannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tapi jika dia harus membunuh demi membunuh, dia tidak bisa melakukannya. Jika tidak memperhatikan penyembelihan maka akan menghancurkan kesadaran seseorang. Kehilangan diri dalam pembantaian adalah saat di mana kesadaran seseorang berada pada titik terlemahnya. Resusitasi dari tubuh Anda juga merupakan kesempatan terbaik bagi saya untuk mengendalikan Anda. Tubuh. Kata Goomang tanpa menyembunyikan apapun. Di masa lalu, dia sering memanfaatkan keadaan emosional Muyu untuk mendorong Muyu membunuh orang, dalam upaya sia-sia untuk membuat Muyu kehilangan dirinya sendiri. Namun, dia tidak pernah berhasil. Goomang langsung memberitahu Muyu tujuannya dan membiarkan Muyu membuat pilihan. Keputusan ada di tangan Muyu sendiri. Jika dia ingin menyelamatkan Kumu, dia harus menghancurkan formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga dan menggunakan kemampuan untuk menentukan hidup dan mati dalam sekejap mata. Cara paling sederhana untuk menghancurkan formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga adalah dengan membantai. Tapi membiarkan seseorang hidup demi disembeli adalah keadaan yang sangat menakutkan. Jelas, Feng Hao Shen telah mengetahui hal ini sejak lama, jadi dia selalu mengajari Muyu dan yang lainnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan hati mereka sendiri dan dengan hati nurani yang bersih. Dia tidak ingin Muyu dan yang lainnya berjalan di ambang pembantaian. Apakah itu Kumu atau Feng Hao Shen? Tujuan mereka dalam membentuk formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga adalah untuk memenjarakan Tuan Roh Yu Meng dan melindungi Muyu dan yang lainnya agar tidak dikendalikan oleh Tuan Roh Yu Meng. Jika Muyu memilih untuk membantai, itu sama saja dengan menghianati niat awal mereka. 362. Gou Meng tersenyum dan berkata, Awalnya, aku ingin menggunakan tubuhmu sebagai media untuk memimpin Muyu Meng lagi, tapi aku berubah pikiran. Saya menyadari bahwa Anda bukan manusia biasa. Anda memiliki ciri-ciri Muyu Meng kami. Anda tidak suka membunuh dan Anda suka menjalani kehidupan yang damai. Di antara lima elemen Yu Meng, hanya Muyu Meng kami yang memiliki kepribadian yang sama seperti Anda. Muyu Mon berbeda dari Yu Mon lainnya. Mereka menekuni kehidupan sejahtera dan suka hidup damai di hutan dengan tumbuhan sebagai sahabatnya. Sama seperti Muyu, dia tidak suka membunuh. Setiap kali nyawanya hilang, dia akan merasa sangat tidak nyaman. Namun, di dunia kultivasi, selalu terjadi pembunuhan. Jika dia tidak membunuh, seseorang akan membunuhnya. Ini adalah hukum dunia budidaya. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Gou Meng melanjutkan, Faktanya, semua perang dipicu oleh istana tiga kali lipat. Kami hanya tidak ingin istana tiga kali lipat terus menggunakan kami sebagai alat. Jika ada satu orang yang bisa menggulingkan istana tiga kali lipat, itu pasti Anda. Dan saya hanya perlu menjadi pengamat. Kamu menganggapku terlalu tinggi. Muyu menertawakan dirinya sendiri. Jika dia memiliki kemampuan itu, dia tidak akan mampu melindungi Deadwood Daddy. Di depan penegak tiga istana, dia sangat kecil. Bagaimana dia bisa menghadapi penjaga istana tiga? Gou Meng tersenyum tipis. Dulu, saya selalu berpikir bahwa Jian Ying Chen Feng akan menonjol untuk menggulingkan tiga istana. Dia memang yang paling mungkin. Namun, menurut saya terlalu sulit baginya untuk memulihkan kultivasinya. Sekarang, saya aku lebih berani bertaruh padamu. Karena kamu mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh Jian Ying Chen Feng. Jika saya memiliki kekuatan, saya tidak akan begitu tidak berdaya. Muyu menggelengkan kepalanya. Gou Meng mengabaikan Muyu dan berkata, Tidakkah kamu memperhatikan bahwa pedang mu Ling telah mengalami perubahan yang tidak normal? Itu bukan lagi energi kehidupan murni. Sebaliknya, itu bercampur dengan energi kematian yang tak ada habisnya. Energi kematian dari rumput dunia bawah telah mengubahnya. Ini adalah sesuatu yang tidak saya duga. Anda harus tahu bahwa rumput netherworld adalah hukum halus yang digunakan oleh Dao Surgawi untuk memantau keseimbangan dunia. Ternoda oleh aura kematian rumput netherworld berarti kematian total, tanpa kemungkinan untuk bangkit kembali. Pedang mu Ling memang mengalami transformasi yang aneh. Tubuhnya dipenuhi aura kematian yang tak ada habisnya, tapi itu juga merupakan harta karun yang penuh vitalitas. Kedua aura ini membuatnya menonjol dari yang lain. Tapi bagaimana Muyu bisa peduli dengan hal ini? Mu Ling adalah salah satu benda dari lima elemen yang telah ada sejak terbentuknya dunia. Di matamu Yu Meng, itu adalah simbol kehidupan, penuh vitalitas. Namun, kini telah menjadi benda hidup dan mati. Bahkan saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jika kamu memindahkan semua aura kematian dari rumput dunia bawah ke roh kayu, itu akan menjadi senjata suci kematian. Kekuatan hidup manusia, iblis, atau Yu Meng yang dibunuh oleh roh kayu tidak hanya akan tersedot ke dalam roh kayu, bahkan jiwa mereka pun tidak akan bisa melarikan diri. Gou Meng meninggikan suaranya sedikit dan bahkan tampak bersemangat. Dengan kata lain, pembunuhan yang Anda lakukan tidak akan memberikan kekuatan jiwa ke istana ketiga. Pembunuhan Anda akan menjadi pembunuhan yang tidak berarti bagi istana ketiga. Sudah ku bilang sebelumnya, aku tidak ingin membunuh. Muyu menekankan. Gou Meng menilai Muyu dan berkata, kamu salah paham. Apakah kamu membunuh atau tidak adalah pilihanmu sendiri? Setiap kali seseorang meninggal di dunia budidaya, kekuatan istana ketiga akan meningkat sedikit. Anda pasti akan membunuh orang di masa depan, dan setiap orang yang Anda bunuh akan memberikan kekuatan jiwa ke istana ketiga. Namun, dengan pedang muling, ceritanya akan berbeda. Pikiran Muyu bergerak, jika saya menggunakan pedang muling untuk membunuh orang, istana ketiga tidak akan menerima kekuatan jiwa. Gou Meng melambaikan tangannya dan dedaunan di depannya mulai berkibar sebelum disingkirkan olehnya. Meskipun dia terlihat persis sama dengan Muyu, keduanya memiliki temperamen yang sangat berbeda. Tubuh ikan pipi Gou Meng memiliki sedikit kelihayan dan kedewasaan. Ini karena dia telah hidup begitu lama dan telah melihat banyak pasang surut. Pengalamannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Muyu? Benar, pedang muling di tanganmu adalah kutukan kekuatan jiwa. Oleh karena itu, jika kamu menggunakan pedang muling untuk melawan orang-orang dari istana ketiga, kamu akan menyebabkan kerugian besar bagi mereka jika kamu melukai mereka. Itu karena seluruh kekuatan mereka didasarkan pada kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa tidak memiliki keunggulan dibandingkan pedang roh kayu yang telah ternoda oleh aura kematian. Begitu kamu besar nanti, kamu akan menjadi orang yang bisa menekan istana ketiga. Istana ketiga masih belum mengetahui tentang kelainan pedang muling di tangan Anda, jadi Anda masih memiliki inisiatif. Kekuatan jiwa berasal dari kehidupan, tetapi juga melambangkan kematian. Ki kematian dari rumput netherworld adalah bentuk energi kematian yang paling murni. Jika Muyu bisa mengendalikan kekuatan semacam ini, dia akan menjadi faktor yang tidak dapat dikendalikan bagi istana ketiga. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Muyu mengangguk. Istana ketiga memicu perang di satu sisi, namun juga berperan sebagai penyelamat di sisi lain. Satu-satunya alasan dibalik ini adalah untuk memperkuat posisi mereka di benua ketiga. Kekuatan mereka berasal dari kekuatan jiwa yang dihasilkan oleh berlalunya kehidupan. Inilah mengapa mereka senang melihat para petani dan Yumon saling membantai. Semakin banyak orang yang mati, semakin kuat jadinya mereka. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Muyu akan menjadi seperti ini. Jika aku menyebabkan pembantaian dan menghancurkan formasi penyegelan surga ke-9, dan kamu tidak ingin mengambil alih tubuhku, lalu apa tujuanmu? Muyu bertanya lagi. Jangan lupa, kekuatan yang kumiliki di tubuhmu hanya setara dengan separuh kekuatan asliku. Separuh lainnya tidak ada di tubuhmu. Jika kamu bisa menghancurkan istana ketiga dan mengakhiri perang ini, maka aku tidak keberatan menyerahkan separuh kekuatanku yang lain. Tatapan Gaumang menjadi sangat dalam. Muyu menatap Gaumang. Orang ini memiliki wajah yang sama dengannya. Dia memasang ekspresi malas seolah tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, dia bisa melihat semuanya, termasuk hati Muyu. Namun, Muyu tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Gaumang. Dia adalah orang yang rasional dan tidak akan dibutakan oleh kesedihan dan kebencian. Perkataan Gaumang sepertinya masuk akal, namun nyatanya, bisa saja mencoreng reputasi Sancong. Muyu perlu mencari tahu sendiri kebenaran masalah ini. Namun, terlepas dari apakah Gaumang mencemarkan nama baik istana tiga kali lipat atau tidak, Muyu sangat membenci istana tiga kali lipat. Ini karena ayah Deadwood memberitahunya bahwa orang yang tidak ingin dia hidup adalah penjaga istana tiga kali lipat. Di mana separuh kekuatanmu yang lain? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika kamu ingin menyelamatkan Deadwood, buatlah keputusanmu sendiri. Gaumang duduk. Dedaunan di sekelilingnya masih menari-nari di udara. Muyu memandang Gaumang dan melanjutkan, berapa banyak yang kamu ketahui tentang penjara pengurungan abadi? Penjara kurungan abadi. Ini benar-benar susunan yang besar. Saat itu, sebelum susunan ini dibuat, saya dikirim ke siklus reinkarnasi. Itu sebabnya saya tidak tahu siapa yang membangunnya. Namun, saya yakin Deadwood Evergreen benar. Dia pasti berpartisipasi dalam pembangunan penjara pengurungan abadi. Sword Shadow dan Daswin saja tidak akan mampu membangun formasi sebesar itu. Formasi ini adalah puncak dari formasi ras manusia Anda. Saya harus mengakui bahwa itu melampaui formasi lima elemen Yuming. Saya tidak tahu banyak tentang hal itu. Gaumang tidak menyembunyikan apapun. Apakah kamu tahu segalanya tentang aku? Mu Yu bertanya. Ya, karena aku adalah kamu. Kita tidak dapat dipisahkan. Gaumang tersenyum. Saya tahu apa yang ingin Anda lakukan. Anda ingin mempelajari teknik formasi Deadwood Evergreen, tetapi Anda takut saya akan mengetahuinya. Mungkin ada cara lain untuk menghancurkan formasi penyegelan iblis sembilan surga selain dengan membunuh. Saya juga sangat penasaran. Namun, karena kita memiliki musuh yang sama, saya tidak perlu mengambil alih tubuh Anda. Anda akan mengurusnya untuk saya, bukan? Berapa batas kemampuan dalam kedipan matamu untuk menghidupkan kembali seseorang? Mu Yu bertanya dengan dingin. Untuk menghidupkan kembali seseorang, Anda perlu menemukan jiwa orang tersebut. Setelah seseorang meninggal, jiwanya akan melayang di dunia selama enam tahun tanpa menghilang. Kecuali Anda memiliki sesuatu seperti gerbang neraka, tidak ada cara untuk menangkap jiwa mereka. Jika Anda ingin menghidupkan kembali Deadwood Evergreen, Anda harus menemukan cara untuk menghancurkan formasi penyegelan iblis sembilan surga sesegera mungkin. Pada saat yang sama, Anda harus melestarikan tubuh Deadwood Evergreen. Ketika saatnya tiba, saya akan pergi dan menemukan jiwanya. Goomang tersenyum. Dia tahu bahwa dia telah meyakinkan Mu Yu. Oke, saya akan mempelajari teknik formasi dan menghancurkan formasi penyegelan iblis sembilan surga. Bantu aku menghidupkan kembali Deadwood Daddy. Mu Yu mendengus dingin. Dia sudah berencana meninggalkan tempat ini. Embusan angin datang entah dari mana, dan dedaunan di hutan tiba-tiba menjadi semakin banyak, perlahan-lahan berkumpul di depan mata Mu Yu. Mu Yu hanya merasakan kilatan cahaya di depan matanya, dan seluruh kesadarannya kembali ke tubuhnya. Dia menundukkan kepalanya dan menatap wajah pucat Deadwood. Kesedihan melanda dirinya sekali lagi. Pedang muling yang berbintik-bintik hijau dan hitam melayang di depannya. Ini adalah senjata suci kematian yang khusus menekan kekuatan jiwa istana tiga. Dia tidak tahu bagaimana memperlakukan Mu Ling. Pembantaian yang diakibatkannya tidak akan meningkatkan kekuatan istana tiga, tapi tetap saja akan menimbulkan kerusakan parah. Tapi apakah dia benar-benar harus membunuh? Jika membunuh tidak menyelesaikan masalah, maka segalanya tidak akan ada artinya. Tidak peduli apa, dia harus menyelamatkan Deadwood. Deadwood telah berlarian mencari orang lain sepanjang hidupnya. Tidak mudah baginya untuk hidup sendiri. Dia tidak seharusnya mati seperti ini. Ayah, ayo pulang. Muyu menyeka air matanya. Ini mungkin terakhir kalinya dia menitikkan air mata. Ketika dia memutuskan untuk membalaskan dendam Deadwood, dia tahu bahwa dia tidak bisa berbelas kasihan dan pengecut lagi. Kebencian antara dia dan Stargate tidak akan berakhir di sini. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui tentang dosa-dosa istana tiga. Saat ini, dia tidak punya siapapun yang bisa diandalkan. Dia hanya bisa menghadapi dua puncak raksasa saja, salah satunya adalah Triple Palace yang tidak bisa dijangkau. Jika dia berjalan di jalan ini, itu berarti dia akan ditentang oleh banyak orang. Apakah itu tuannya, kakak laki-laki, kakak perempuan, atau teman, mereka tidak akan membiarkan Muyu menghadapi hal-hal ini sendirian. Mereka juga tidak akan membiarkan Muyu membuka segel formasi iblis penyegel surga ke-9 untuk membalaskan dendam Deadwood. Deadwood juga akan menentang tindakan Muyu jika dia masih hidup. Muyu memeluk tubuh Deadwood dan berjalan selangkah demi selangkah. Dia tidak tahu kemana dia akan pergi, tapi hatinya tidak pernah setenang ini. Cheng Yan mengandalkan pedang klon bayangan Muyu dan akhirnya memimpin yang lain untuk menemukannya. Namun, semua orang terdiam karena mereka tahu bahwa mereka masih terlambat satu langkah. Muyu, jangan lakukan hal bodoh. Cheng Yan menemani Muyu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Muyu tersenyum. Hal bodoh apa yang bisa kulakukan? Itu benar. Hal bodoh apa yang bisa dia lakukan? Mencari surga bukannya menunggu apa-apa. Dia harus menemukan surga tidak menunggu, tetapi dalang sebenarnya dibalik layar adalah Sancong. Dia sangat lemah sekarang, jika dia tidak memiliki kekuatan apapun sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan tindakan Triple Palace kepada kakak laki-lakinya. Triple Palace selalu sangat tertutup dan tidak akan meninggalkan bukti apapun. Mereka bahkan punya alasan untuk membunuh Deadwood. Kekuatannya sendiri terlalu kecil. Saya dapat memahami kesedihan Anda, tetapi Anda harus memahami bahwa ada banyak hal, kata Luo Sang. Aku tahu, Muyu menyelah Luo Sang. Tidak ada yang bisa memahami rasa sakitnya saat ini. Tidak ada yang mengerti apa arti keberadaan pohon mati bagi Muyu. Mereka tidak memahami Deadwood Evergreen. Mereka hanya mengetahui bahwa Deadwood Evergreen adalah orang yang pandai bermain-main dengan racun. Dalam kesan semua orang, orang yang berurusan dengan racun bukanlah orang baik. Mereka bahkan tahu bahwa alasan Deadwood Evergreen membantu Muyu adalah agar Feng Hao Shen bisa menyelamatkan Miao Yuyan. Mereka selalu mengira Deadwood Evergreen menggunakan Muyu. Namun, hanya Muyu yang tahu bahwa Deadwood selalu merawatnya seperti seorang ayah, meskipun caranya mengungkapkan cinta kebapaan selalu kasar. Namun, seorang ayah adalah orang seperti itu. Dia tidak akan dengan mudah mengungkapkan cintanya padamu, tapi dia akan selalu diam menunggumu di belakangmu, senyap seperti gunung. Anak-anak yang memberontak akan selalu membuat ayahnya marah, tetapi ayah mereka hanya akan memaafkan rasa tidak hormat mereka dalam kemarahan. Saat hujan turun, seluruh tubuh Muyu memancarkan kekuatan spiritual yang kuat, menghalangi semua hujan di luar. Dia tidak ingin ayah Deadwood basah. Kiaosue berjalan mendekat dan diam-diam menatap Deadwood. Dia tidak berinteraksi apapun dengan Deadwood, tapi dia tahu betapa pentingnya Deadwood bagi Muyu. Saat mereka berada di halaman kecil, hubungan antara Deadwood dan Muyu membuat Kiaosue sangat iri. Deadwood adalah seorang tetua yang akan memarahi orang jika ada provokasi sekecil apapun, tetapi ketika dia memarahi Muyu, itu lebih seperti cara komunikasi yang aneh. Itu sangat santai dan tanpa kepura-pura. Muyu akan selalu tersenyum bahagia di depan Deadwood. Dia tidak akan pernah marah karena dimarahi. Mereka memang seperti ayah dan anak. Kiaosue mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengetuk tubuh Deadwood. Tetesan air hujan di sekitarnya tampak menjadi hidup dan perlahan melilit tubuh Deadwood. Kemudian, perlahan-lahan berubah menjadi kristal es dan menutupi Deadwood. Kristal es ini tampaknya memiliki pikirannya sendiri saat berubah seiring gerakan Muyu. Di saat yang sama, mereka membersihkan darah dan noda di tubuh Deadwood. Pohon mati itu tampak begitu damai di dalam kristal es, seolah-olah baru saja tertidur. Setiap detail tubuhnya terpelihara dengan sempurna. Terima kasih. Muyu mengulurkan tangannya ke dalam kristal es dan merapikan pakaian Deadwood. Lalu, dia merapikan rambutnya yang berantakan. Kiaosue menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah ke kristal es. Dia dengan lembut berkata, kristal es ini akan dipertahankan dalam kondisi ini selamanya. Tubuhnya tidak akan mengalami kerusakan apapun sampai Anda melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Kiaosue sudah menebak apa yang ingin dilakukan Muyu. Dia tahu bahwa gaumang di tubuh Muyu memiliki kemampuan untuk mengubah hidup dan mati dalam sekejap mata. Kemungkinan besar, Muyu ingin menggunakan kemampuan ini untuk menyelamatkan Deadwood. Namun, karena segelnya, dia kehilangan kemampuan ini. Dia harus memikirkan cara untuk membuka segelnya terlebih dahulu. Itu pasti akan memakan waktu yang lama. Tubuh Deadwood harus dilindungi. Kata-kata Kiaosue mengingatkan Cheng Yan dan Luo Sang, menyebabkan mereka sedikit mengernyit. Jika kamu ingin menghidupkannya kembali, kamu harus meminjam kekuatan gaumang, yang berarti kamu harus membatalkan formasi penyegelan Iblis Sembilan Surga. Ini adalah masalah yang sangat berbahaya. Kamu tidak dapat mengambil risiko ini. Cheng Yan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Guru tidak akan mengizinkanmu melakukan ini. Seniorkumu juga berpartisipasi dalam formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga. Mereka tidak bersedia membiarkanmu membatalkan formasi Iblis Penyegel Sembilan Surga untuknya, kata Luo Sang dengan sungguh-sungguh. Suara-suara oposisi. Muyu juga mengharapkan bujukan seperti itu. Dia mengerti bahwa kakak magang seniornya akan menentangnya, tetapi dia tidak ingin membantah apapun. Kakak laki-laki seniornya memiliki kekhawatiran mereka sendiri, tetapi Muyu juga memiliki pemikirannya sendiri. Dia hanya tahu bahwa pohon mati tidak boleh mati. Saya hanya ingin mengirimnya kembali ke Sekte Danding, kepada Penatua Leng Bingswe. Itu adalah keinginan terakhirnya. Muyu berhenti. Suaranya ternyata tenang, tapi tidak seaktif biasanya. Sebaliknya, ada rasa penolakan yang tak terlukiskan, yang membuat orang lain sulit untuk mendekat. Kamu tidak perlu mengikutiku. Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Aku tahu apa yang aku lakukan, kata Muyu. Dia membawa Deadwood dan terbang ke langit, berbalik ke arah yang berbeda dan menuju ke Sekte Danding. Dragonfin juga melonjak ke langit, menyusut dan mendarat di bahu Muyu. Suai kecil berbaring di samping Dragonfin. Keduanya tidak bertengkar kali ini. Mereka tahu ini bukan waktunya bertengkar. Cheng Yan dan Luo Sang saling berpandangan. Luo Sang ingin mengikuti, tapi Cheng Yan menghentikannya. Biarkan dia pergi. Beberapa hal perlu ditanggung sendiri. Meski telah menimbulkan banyak masalah, dia bukanlah orang yang gegabuh. Guru memberitahu kita bahwa selama kita merasa ada sesuatu yang benar, kita harus melakukannya. Muyu sangat patuh. Jika dia merasa tidak melakukan kesalahan apapun, maka kita tidak boleh menghentikannya. Cheng Yan menatap punggung Muyu. Adik laki-lakinya yang kecil ini selalu menimbulkan masalah, tapi dia juga optimis. Tapi hari ini, perilaku Muyu sangat tidak normal. Dia mengerti bahwa Muyu bukan lagi adik laki-laki yang membutuhkan perlindungannya. Orang harus belajar untuk tumbuh dewasa. Mereka tidak selalu bisa bergantung pada orang lain. Hanya Kiao Sui yang mengikuti. Dia tidak tahu mengapa dia mengikuti Muyu. Dia hanya tahu bahwa saat ini, Muyu tidak seharusnya menanggung rasa sakit ini sendirian. Jalan kembali ke Sekte Danding sangat panjang. Muyu terbang tanpa suara, dan Kiao Sui mengikuti di sampingnya. Kiao Sui berbeda dari yang lain. Dia tidak mengatakan apapun untuk menghibur Muyu. Dia hanya diam-diam menemani Muyu agar dia tidak merasa kesepian atau mudah tersinggung. Mereka terbang selama empat hari empat malam. Muyu tidak berhenti. Dia terbang begitu saja tanpa berkata apa-apa. Pada saat dia tiba di Sekolah Pilcauldron, murid-murid Sekolah Pilcauldron sudah mengenali Muyu. Tidak ada yang berani menghentikannya, jadi dia kembali ke Sekolah Pilcauldron tanpa hambatan apapun. Dia pergi ke gunung tempat Leng Bingswe berada. Saat itu gerimis. Leng Bingswe melihat kekejauhan dari pavilion di puncak gunung. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sedikit kesal. Dia terus merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Dia memikirkan Kumu, pria yang dia tunggu-tunggu seumur hidupnya. Dia mengatakan bahwa dia akan kembali ke sisinya setelah menyelesaikan masalah Muyu. Dia merasa sedikit lebih nyaman. Si bodoh itu, kapan dia akan kembali? Seorang murid berlari dengan panik untuk melaporkan bahwa seseorang telah membobol freezing peak. Leng Bingswe mengerutkan kening. Dia belum pernah bertemu orang yang berani masuk ke freezing peak. Puncak pembekuan berada di Sekte Danding. Tidak mungkin bagi orang luar untuk menerobos masuk. Tapi murid Sekte Danding mana yang berani melakukan hal seperti itu. Tapi Leng Bingswe segera tahu siapa yang datang. Muyu menggendong Kumu dan berjalan menuju Leng Bingswe selangkah demi selangkah. Langkahnya sangat berat dan wajahnya dipenuhi kesedihan yang tak ada habisnya. Saat mata Leng Bingswe tertuju pada Kumu, dia tercengang. Sambaran petir melintas di langit, membelah awan gelap. Itu juga membuatnya panik. Orang yang dia rindukan akhirnya kembali. Tapi dia tidak bisa lagi berbicara. Leng Bingswe menatap Kumu dengan bingung. Tiba-tiba hatinya menjadi kosong. Dia tidak berteriak atau bertanya apa yang sedang terjadi. Dia perlahan-lahan mengambil kayu mati itu dan memeluk pria itu dalam pelukannya. Bajingan ini telah melarikan diri hampir sepanjang hidupnya. Akhirnya, dia sampai di rumah. Air mata jatuh tanpa suara. Dia menatap Kumu dengan bingung. Tidak ada ruang bagi orang lain di matanya. Angin dan hujan bertiup di puncak gunung. Daun berterbangan kemana-mana. Namun semua tetesan air hujan dan dedaunan tidak bisa mendekati Leng Bingswe dan Kumu. Mereka berpelukan erat di tengah hujan. Tidak ada yang mengganggu mereka. Apakah itu si Deng Tian? Leng Bingswe bertanya dengan lembut. Tian Buwai menjebaknya dan membuatnya membunuh makhluk abadi yang ekstrim. San Conggong membunuhnya atas nama melanggar aturan. Hati Muyu dipenuhi dengan kebencian. Tapi dia sangat tenang. Dia sudah mengubur kesedihannya. Jalan balas dendam tidak membutuhkan kesedihan. Gerbang bintang? Si Deng Tian. Aku tahu. Ujung jari Leng Bingswe menyentuh wajah Kumu. Tapi matanya dipenuhi tekat. Dia tahu bahwa Tian Buwai adalah tuan muda gerbang bintang. Dia juga tahu tentang hubungan antara si Deng Tian dan Stargate. Dia sudah memiliki gambaran kasar tentang apa yang benar dan salah. Jika seseorang memberitahunya bahwa si Deng Tian tidak terlibat dalam masalah ini, dia tidak akan mempercayainya. Dao Is Yun Dan juga bergegas ketika mendengar berita itu. Yao Wu Ji, Kai Lai dan yang lainnya bersamanya. Hanya si Deng Tian yang hilang. Saat mereka melihat Kumu, ekspresi mereka berubah drastis. Aku baru saja mendengar bahwa Kumu membunuh seseorang di papan peringkat abadi ekstrim. Apa yang terjadi? Dao Is Yun Dan bertanya dengan suara yang dalam. Kumu adalah adik laki-lakinya dan guru Muyu. Apakah itu identitas atau kemampuan Muyu? Dia tidak bisa mengabaikan masalah ini. Muyu mampu menghilangkan ampas kayu dari tubuh ahli pemurnian pil. Dia juga mampu memadukan pil yang tidak lengkap. Dao Is Yuan demampu menerobos tahap melewati kesengsaraan untuk menjadi master penyempurnaan pil tingkat 8 karena Muyu. Alasan mengapa Muyu membantu Yun Dan dan yang lainnya adalah karena Kumu. Sekarang Kumu sudah tidak ada lagi, Sekte Pil Cauldron tidak lagi memiliki apapun yang akan dilewatkan oleh Muyu. Jika Dao Is Yun Dan tidak menangani Kumu dengan benar, kemungkinan besar Muyu akan membenci Sekte Pil Cauldron. Meskipun Muyu adalah master sekte dari Pil Cauldron Sek, Dao Is Yun Dan tidak cukup bodoh untuk menggunakan identitas ini untuk membatasi Muyu. Tian Bu Wai Ting menggunakan pil budak untuk menjebak Kumu dan mengendalikannya untuk membunuh seorang dewa ekstrim. Muyu tidak mau menjelaskan terlalu banyak. Apakah kamu punya bukti? Hati Dao Is Yun Dan dipenuhi amarah. Sekte Pil Cauldron dan gerbang bintang keduanya adalah Sekte Lurus. Jika mereka menjadi musuh, sebagai master sekte dari Pil Cauldron Sek, Dao Is Yun Dan tidak akan memilih untuk secara paksa berselisih dengan Stargate kecuali dia memiliki bukti kuat. Muyu menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyangka Sekte Pil Cauldron akan berdiri di sisinya. Semua ini hanyalah cerita dari sisinya. Tidaklah cukup untuk meyakinkan Dao Is Yun Dan. Karena Tian Bu Wai Ting berani melakukan ini, dia sudah bisa menebak konsekuensinya. Sebagai master sekte muda gerbang bintang, dia bukanlah orang yang tidak berguna seperti Tian Yun. Sebaliknya, dia adalah orang yang sangat teliti. Dia tahu apa yang akan terjadi jika dia membunuh Kumu dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak membiarkan Muyu memiliki bukti apapun yang memberatkannya. Muyu, kamu harus tahu bahwa jika tidak ada bukti kuat, pendeta Tao Yun Dan ragu-ragu. Aku tahu. Aku akan menangani masalah ini sendiri. Aku tidak akan mempersulitmu. Muyu menjawab dengan tenang. Dia tidak bermaksud membiarkan Dao Is Yun dan campur tangan. Bahkan jika dia mengetahui bahwa kematian Kumu ada hubungannya dengan si Deng Tian, Dao Is Yun dan tidak akan membiarkan si Deng Tian membayar dengan nyawanya. Si Deng Tian adalah master sekte dari Pil Cauldron Sek. Dia memiliki otoritas absolut dalam sekte tersebut. Dia tidak seperti Kumu yang selalu berada di luar dan tidak peduli dengan urusan sekte. Keduanya memiliki kontribusi yang sangat berbeda pada Pil Cauldron Sek. Kematian Kumu dan kematian si Deng Tian adalah dua konsep yang sangat berbeda. Jaga baik-baik tubuhnya. Kristal S ini akan memastikan tubuhnya tidak akan pernah membusuk. Jangan kubur dia. Ini adalah keinginan terakhirnya. Kata Muyu. Ini bukanlah keinginan terakhir Kumu. Itu adalah keinginan Muyu. Namun, dia tidak bisa memberitahu Leng Bingsuai apa yang ingin dia lakukan. Saya mengerti. Leng Bingsuai menganggup dalam diam. Namun, matanya tidak meninggalkan Kumu sesaat pun. Jika ini adalah keinginan terakhir Kumu, dia pasti akan membantu Kumu mencapainya. Ayah kayu mati berkata bahwa dia bersedia bersamamu selamanya. Aku sudah menyerahkannya kepadamu. Jaga dia baik-baik. Aku akan sering kembali menemuinya. Selama tubuhnya masih utuh, aku bahkan akan. Muyu mengerucutkan bibirnya. Akan ada cara untuk membangunkannya. Leng Bingsuai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Muyu. Namun, Muyu sudah berbalik dan berjalan menuruni gunung. Setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti dan berkata dengan suara dingin, pil budak ditemukan oleh tuanku, Jian Ying Chen Feng. Pil itu digunakan untuk mengendalikan Yu Meng. Resep pil jatuh ke tanganmu, tetapi kamu menggunakannya dengan cara yang tidak tepat. Anda harus ingat ini. Kumu meninggal karena salah satu dari kalian memurnikan pil budak. Ini adalah obat terlarang di tiga benua. Jika saya melihat pil budak lain, saya pasti akan membuatnya membayar harganya. Tatapan dingin Muyu menyapu Daois Yun dan dan yang lainnya. Kemudian, matanya menunjukkan niat membunuh yang kuat. Juga, aku pasti akan membunuh si Deng Tian. Niat membunuh tiba-tiba keluar dari tubuh Muyu. Ekspresi Daois Yun dan dan yang lainnya sedikit berubah. Mereka ingin membantah sesuatu, tapi Muyu sudah melayang ke langit dan pergi tanpa menoleh ke belakang. 364. Di puncak lembah pohon layu. Angin sepoi-sepoi bertiup ke tebing. Muyu duduk diam di tepi tebing, memandangi pemandangan di kejauhan dengan linglung. Dia telah duduk di sini selama hampir sebulan. Dia tidak pergi kemana-mana dan hanya terjerumus ke dalam kesedihan yang tak berkesudahan. Kiao Suai berada di sisinya sepanjang waktu dan tidak mengatakan apapun. Namun, dia telah pergi saat ini untuk membawa Suai kecil mencari sesuatu untuk dimakan di kota dan membawakan makanan kembali untuk Muyu. Hanya Longteng yang menemani Muyu. Muyu menyentuh kristal tinta giyok darah. Kristal tinta giyok darah di tangannya berkedip-kedip. Itu adalah peninggalan yang Deadwood tinggalkan untuk Muyu sebelum dia meninggal. Ayah Deadwood telah memberitahu Muyu bahwa itu mencatat bagaimana dia menggunakan kultifasinya selama periode Jin dan untuk hampir membunuh Tian Bu Wai tahap jiwa terputus. Muyu hampir melupakan keberadaan kristal tinta giyok darah ini. Setelah Deadwood Daddy meninggal, dia tidak mau melakukan apapun. Dia bahkan tidak ingin melihat apa yang ada di dalam kristal tinta giyok darah. Muyu, apakah kamu benar-benar tidak akan melihat kristal tinta giyok darah yang ditinggalkan oleh ayah kayu mati? Longteng menatap kristal tinta giyok darah dan bertanya. Muyu tersenyum pahit. Dia tidak berpikir bahwa kristal tinta giyok darah ini bisa memberinya apapun. Namun, itu masih merupakan peninggalan yang ditinggalkan oleh Deadwood Daddy. Muyu tidak bisa membuangnya begitu saja. Dia dengan santai menuangkan kekuatan rohnya ke dalam kristal tinta giyok darah. Kristal tinta giyok darah tiba-tiba mengeluarkan cahaya merah darah. Kemudian sesosok muncul dari kristal tinta giyok darah. Muyu tiba-tiba melompat. Ayah kayu mati. Sosok di depannya adalah Deadwood yang selalu berwajah datar. Pria yang tidak pandai berkata-kata tercermin di mata Muyu saat ini. Muyu, jangan terlalu bersemangat. Jika kamu melihat gambar yang aku rekam dengan formasi ini, itu berarti aku sudah tidak ada lagi di sini. Karena jika saya masih hidup, saya tidak akan pernah memberikan barang ini kepada Anda. Jangan sampai Anda selalu datang dan mengolok-olok saya. Ekspresi terkejut di wajah Muyu meredup dan digantikan oleh kekecewaan yang mendalam. Betapa dia berharap ayah Deadwood segera keluar dan memarahinya. Bahkan jika dia tidak setuju dengannya, dia akan menendangnya atau mengangkat tangannya dan menamparkan bagian belakang kepalanya. Dia tidak akan pernah melawan, juga tidak akan menghindar. Ia pasti akan membuat ayah Deadwood merasa puas dan melampiaskan amarah di hatinya. Pohon mati di depannya benar-benar memberi Muyu senyuman lembut untuk pertama kalinya. Senyuman itu begitu menenangkan dan menghangatkan hati, seperti seorang ayah yang hebat tersenyum pada putranya dengan rasa puas. Deadwood Daddy jarang tersenyum pada Muyu. Dia seperti labu pendiam, menyembunyikan perasaannya di lubuk hatinya. Muyu berkata bahwa dia tidak akan pernah menangis lagi. Saat dia memulai jalan balas dendam, dia menyembunyikan perasaannya. Air mata hanyalah kemunafikan orang lemah. Tapi senyuman Deadwood Daddy di depannya benar-benar menghancurkan penyamaran yang baru saja dibuat Muyu, dan dia menangis lagi. Jika Deadwood Daddy yang tidak tersenyum bisa tersenyum padanya, maka Muyu bersedia menjadi orang munafik yang lemah. Dia adalah putra Deadwood Daddy, dan dia tidak bisa mengabaikan ayahnya yang selalu memikirkannya. Senyuman hangat itu membuat hati Muyu terasa seperti ditusup pisau. Muyu mengulurkan tangan untuk menyentuh tubuh Deadwood, tetapi tangannya langsung menembus tubuh Deadwood. Keterampilan formasi Deadwood Daddy luar biasa, dan ini hanyalah gambar yang dia tinggalkan menggunakan formasi. Itu bukan dia yang sebenarnya. Aku tidak tahu apakah kamu akan mengakui bahwa aku adalah ayah kayu matimu, tapi aku sudah lama memperlakukanmu sebagai anakku. Kamu boleh menertawakanku sebanyak yang kamu mau. Sekarang aku tidak bisa berurusan denganmu, tapi aku hanya ingin memanfaatkanmu, sama seperti si tua bangka itu memanfaatkanku. Saya sekarang memperlakukan diri saya sendiri sebagai ayahmu. Jika Anda tidak mau, gertakan gigi Anda dan pergi. Deadwood Daddy berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan menatap Muyu dengan tenang. Senyumannya sangat tulus, tanpa kepura-puraan apapun. Dia tidak tahu apakah perilaku tak tahu malu dari lelaki tua yang menjaga pavilion di depan orang-orang di Balai Seratus Ramuan itulah yang menginspirasinya, tetapi dia juga ingin melakukan hal yang sama pada Muyu. Ayah, aku mengecewakanmu. Aku tidak akan mengertakkan gigi. Aku juga tidak akan menertawakanmu. Aku selalu memperlakukanmu sebagai ayahku. Muyu tersenyum lemah. Ia merasakan luapan kesedihan, seolah-olah ada yang memegang jantungnya dengan tangannya, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seseorang mengejarku. Saya kira itu adalah kultifator tahap jiwa terputus. Semua orang selalu meremehkanku. Anda juga berpikir bahwa basis kultifasi saya hanya pada periode jindan dan saya membutuhkan perlindungan Anda dimanapun. Sekarang saya akan membiarkan Anda melihat, sebagai master arai, bagaimana cara membunuh seorang kultifator tahap jiwa terputus. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa ayah kayu mati Anda bukannya tidak berguna. Aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Deadwood melambaikan tangannya, dan pemandangan indah tiba-tiba muncul di depan Muyu. Muyu terkejut melihat ayah kayu mati periode jindan menggunakan pil, transformasi, untuk berintegrasi ke dalam susunan dan langsung menjadi kultifator tahap keluar tubuh. Kemudian dia menggunakan susunan tersebut untuk mengintegrasikan lima pil peledak yang disempurnakan oleh lelaki tua yang menjaga pavilion ke dalam susunan tersebut, yang hampir cukup untuk membunuh kultifator tahap jiwa terputus. Penggunaan formasi arai Deadwood jauh melampaui imajinasi Muyu. Namun, cahaya putih terbang keluar dari hutan dan mengenai Deadwood yang sedang berkonsentrasi, menyebabkan Deadwood langsung terkena arai dan terjatuh dalam sekejap. Cahaya putih itu begitu mencolok dan suci, tapi itu membuat Muyu mengepalkan tangannya tanpa sadar. Cahaya putih yang menyerang Deadwood persis sama dengan cahaya yang dilihat Muyu pada para penegak hukum. Itu adalah kekuatan jiwa. Di sampingnya, wajah Deadwood menunjukkan ekspresi puas diri, bagaimana kabarnya? Apakah aku sudah menyingkirkan bajingan Seferet Soul Stage? Saya bilang, saya tidak mudah terprovokasi. Apakah Anda iri dengan formasi susunan saya? Sayang sekali Anda hanya bisa melihat saya menunjukkan kekuatan saya, dan Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Feng Hao Shen bajingan itu tidak mengizinkanmu mempelajari formasi susunan, jadi rasa irimu tidak ada gunanya. Ketika Deadwood meninggalkan lembah, dia mengukir gambar ini terlebih dahulu. Dia berpikir bahwa itu lebih dari cukup untuk membuat jebakan untuk membunuh seorang penggarap tahap jiwa terputus. Dia tidak menyangka akan diserang oleh tiga istana, jadi pada saat ini, Deadwood benar-benar berpikir bahwa dia telah membunuh kultifator tahap jiwa terputus. Ya, ayah, kamu mengalahkan kultifator tahap jiwa terputus, kamu adalah pahlawan di hatiku. Muyu berkata sambil tersenyum sedih. Deadwood sama sekali tidak mendengar apa yang dikatakan Muyu. Dia menyembunyikan senyumnya dan berkata dengan serius, tetapi tidak ada gunanya bagiku untuk membunuh kultifator tahap jiwa terputus. Aku tahu bahwa aku akan dibunuh oleh tiga istana. Penjaga tiga istana tidak akan membiarkanku hidup. Ada beberapa hal yang Feng Hao Shen tidak beritahukan kepada Anda, tetapi saya rasa Anda perlu mengetahuinya. Ekspresi Deadwood sangat serius, ketika saya merasakan kekuatan roh sumber saya digunakan, saya tahu bahwa saya akan dibunuh oleh penjaga tiga istana. Tiga istana tidak akan membiarkan Tuhanmu pulih dengan mudah. Anda tidak tahu banyak tentang susunan, jadi Anda tidak mengerti apa yang dimaksud dengan susunan langit dan bumi. Saat mengatur susunan ini, orang yang mengatur susunan itu menyegel kekuatan roh sumber mereka di susunan langit dan bumi untuk mengendalikan penjara perangkap abadi. Penjara perangkap abadi tidak didirikan oleh Feng Hao Shen saja, tetapi oleh kekuatan enam orang. Selain Feng Hao Shen, lima lainnya adalah Siebulao, Pantong King Yu, Formasi Surga Widao, Penjaga Tiga Istana, dan yang terakhir adalah Aku. Muyu mengerutkan kening. Goumang pernah mengatakan hal serupa padanya. Dia tidak menyangka penjara perangkap abadi akan dibangun oleh beberapa orang. Aku merasa kamu mengerutkan bibir lagi. Bagaimanapun, percaya atau tidak, inilah kebenarannya. Ayahmu punya kemampuan untuk melakukan ini. Kumu mendengus puas. Singkatnya, Feng Hao Shen adalah pengontrol inti penjara pengurungan abadi, tetapi kekuatan spiritual asli kita disegel di penjara pengurungan abadi, jadi kita dapat menggunakan teknik formasi kita sendiri untuk mengoordinasikan formasi ini. Saya tidak tahu bagaimana penjaga istana ketiga mendapatkan sumber energi roh saya, tetapi saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa begitu dia mendapatkan sumber energi roh yang saya tinggalkan di penjara pengurungan abadi dan membunuh saya, kendalinya atas pengurungan abadi penjara akan bertambah sedikit. Jika dia mendapatkan kekuatan roh sumber orang lain dan membunuh orang itu, maka kendalinya atas penjara jebakan abadi akan sama dengan milik Feng Hao Shen. Mu Yu mengepalkan tangannya, jadi penjaga tiga istana membunuh Deadwood Daddy karena ini. Feng Hao Shen akan menggunakan kekuatan hidup rumput dunia bawah untuk pulih setelah satu tahun, tetapi jika tiga istana mengendalikan lebih dari setengah penjara perangkap abadi, maka Feng Hao Shen akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, Xie Bulau, Pantong King Yu, dan formasi surgawi Dao tidak dapat disakiti seperti saya. Keberadaan Pantong King Yu tidak dapat diprediksi, jadi saya tidak mengetahui situasinya. Xie Bulau sangat kuat, jadi ketiga istana tidak akan memprovokasi dia. Namun, formasi surgawi Dao sama dengan saya, dia tidak abadi. Meskipun dia memiliki metode untuk melindungi dirinya sendiri, dan ketiga istana tidak percaya diri dalam menghadapinya, umurnya pada akhirnya akan berakhir. Selain itu, penjaga tiga istana pasti akan menemukan kesempatan untuk membunuh formasi surgawi Dao, jadi dia harus menjadi target penjaga berikutnya. Sebelum budidaya pohon mati menghilang, teknik susunannya sudah cukup untuk membuat penjaga susunan istana ketiga waspada. Dengan demikian, susunan penjaga istana ketiga tidak melakukan apapun pada pohon mati sampai rumput dunia bawah muncul. Dengan demikian, susunan penjaga istana ketiga memutuskan untuk membunuh pohon mati. Formasi Dao surgawi adalah nenek moyang dari sekte susunan. Meskipun dia tidak abadi, dia sudah sangat tua. Saya tidak tahu situasinya saat ini, tetapi Anda harus mencoba yang terbaik untuk pergi ke sekte arai. Selama formasi surgawi Dao tidak mati dalam waktu satu tahun, tidak akan terjadi apa-apa pada bajingan Feng Haoshan itu. Mengenai apakah Anda ingin mempelajari teknik arai, itu terserah Anda. Saya telah memberi Anda suan arai, yang merupakan inti dari teknik arai saya. Namun, teknik dasar arai tidak dicatatat, sehingga akan sedikit sulit bagi Anda untuk mempelajarinya. Jika Anda ingin mempelajarinya, Anda dapat pergi ke sekte arai untuk mempelajari beberapa pengetahuan dasar tentang teknik arai, kemudian mempelajari suan arai. Pohon mati itu sepertinya sudah mengantisipasi rencana Muyu. Dia mampu menjelaskan semuanya dengan jelas dengan tergesa-gesa, dan bahkan menggunakan susunan yang kuat untuk mencatat informasi tersebut. Dia memang pantas mendapatkan reputasinya sebagai master arai terkuat di antara enam master arai di tiga benua. Sedikit kekhawatiran muncul di wajah Deadwood. Jika kamu melihat ini, pasti ada sesuatu yang terjadi padaku. Saya khawatir Anda akan secara sembrono membalas dendam dari tiga istana karena hal ini. Saya juga khawatir Anda tidak akan pernah bisa pulih dari kemunduran ini. Setelah aku mati, jangan berpikir untuk menghidupkanku kembali dalam sekejap mata. Dibandingkan dengan hidupku, keselamatanmu lebih penting. Apakah kamu mengerti? Muyu menggelengkan kepalanya dan bergumam. Ayah, kamu salah. Di mataku, hidupmu lebih penting dari apapun. Kamulah yang paling pantas untuk hidup. Aku akan menemukan cara untuk mengangkat formasi iblis penyegel surga ke-9 dan menghidupkanmu kembali. Aku bersumpah. Namun, kayu mati di depannya hanyalah gambaran yang tersisa dari formasi. Dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Muyu. Kayu mati melanjutkan. Setelah mengatakan ini, aku akan lari menyelamatkan hidupku. Aku akan merekam adegan pembunuhan para pengejar tahap jiwa yang terputus. Aku menunggumu untuk terkejut. Aku suka sifat optimismu, karena optimismemu memberi banyak warna dalam hidupku. Jangan menjadi orang yang berbeda karena kematianku. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku harap kamu selalu menjadi anak yang optimis, dan aku harap kamu benar-benar anakku. Aku sangat ingin mendengarmu memanggilku, Ayah Kayu mati. Dengan begitu, aku bisa mati tanpa penyesalan. Ai. Setelah Deadwood mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dengan getir. Gambar ini terukir sebelum Tian Buwai mengejarnya ke lembah. Ketika dia mengukir gambar ini, dia tidak tahu apakah Muyu menganggapnya sebagai ayahnya atau tidak. Menurutnya, semua itu hanyalah angan-angannya. Namun dia tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dia tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun. Dia harus mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Muyu mengepalkan tangannya. Ayah, aku akan menjadi anak yang optimis dan selalu optimis. Tapi aku pasti akan membunuh Tian Buwai dan menghancurkan Istana Sancong. Yang paling penting adalah aku akan menghidupkanmu kembali dalam sekejap mata. Tunggu aku. Deadwood sepertinya memikirkan sesuatu dan melanjutkan. Momo ngomong, saya telah menyiapkan formasi pengikat jiwa dalam kristal tinta giyok darah sebelumnya. Itu adalah cara lain yang saya temukan untuk menyelamatkan Feng Hao Shen. Jika suatu hari konstitusi kehidupan abadi Feng Hao Shen diambil, Anda dapat mencoba menggunakan formasi pengikat jiwa untuk menyelamatkan jiwa Feng Hao Shen. Selama jiwa Feng Hao Shen tidak hancur, dia dapat terus hidup dengan kemampuannya. Saya harap formasi pengikat jiwa ini tidak digunakan. Di masa depan, Anda dapat memberikan kristal tinta giyok darah kepada Feng Hao Shen dan biarkan dia bersiap. Dia harus masih hidup untuk menangani istana Sanchong dan menyelamatkan Miao Yu Yan. Formasi perbaikan jiwa juga dapat digunakan pada Miao Yu Yan di masa depan. Kehidupan Yu Yan pada akhirnya akan berakhir. Formasi yang memperbaiki jiwa dapat menekan jiwanya dan mencegahnya menghilang. Dengan cara ini, dia bisa bersama selamanya. Deadwood mengerucutkan bibirnya lalu menutup matanya karena kesakitan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menghela nafas. Mungkin Miao Yu Yan bisa bersama dengan orang yang disukainya selamanya. Dia mencintainya dan mengorbankan segalanya untuknya. Dia masih harus mempertimbangkan kebahagiaannya. Deadwood menyukai Miao Yu Yan. Demi kebahagiaan Miao Yu Yan, dia memilih mundur dan menyelamatkan saingan cintanya. Dia memilih untuk membiarkan Miao Yu Yan bersama Feng Hao Shen selamanya. Tapi dia tidak mendapatkan apapun. Bahkan keinginannya untuk kembali dan tinggal bersama Leng Bing Sui selamanya hancur. Hanya itu yang ingin aku katakan. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Ayah tidak akan bisa membantumu lagi. Deadwood melihat ke langit dan menghela nafas. Kemudian, sosoknya perlahan menghilang. Saat itu, Deadwood sudah mengetahui bahwa hidupnya akan segera berakhir. Tapi dia tidak memikirkan cara untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia berpikir tentang bagaimana membujuk Miao Yu agar tidak melakukan hal bodoh. Dia juga memikirkan bagaimana tampil di depan putranya di dalam hatinya. Ayah kayu mati, kamu tidak harus selalu hidup untuk orang lain. Aku ingin kamu hidup untuk dirimu sendiri sekali saja. Miao Yu menundukkan kepalanya. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia dengan kuat menggenggam kristal tinta giok darah seukuran kepalan tangan dan mentransfer kekuatan spiritualnya ke dalam kristal tinta giok darah lagi. Kristal tinta giok darah kecil diukir dengan pola susunan yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan spiritualnya mengalir di antara pola susunan, dan dia akhirnya menemukan arah penstabil jiwa yang disebutkan Ayah Deadwood. Mu Yu menyalurkan energi spiritualnya ke dalam formasi perbaikan jiwa. Formasi pengikat jiwa tiba-tiba memancarkan serangkaian cahaya terang. Mu Yu bisa melihat situasi di dalam formasi. Hati Mu Yu bergetar. Seolah-olah itu meleset. 365 Orang dalam formasi arah penstabil jiwa tampak begitu damai, seolah-olah dia sedang tidur, tetapi hati Mu Yu yang layu tiba-tiba terasa seperti diisi dengan udara. Ayah Kayu mati. Mu Yu menatap sosok ilusi itu dengan bingung. Namun, dia tidak yakin karena dia tidak tahu apakah ini masih ilusi Deadwood Daddy. Namun, dia sangat akrab dengan kekuatan hidup. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Ayah Kayu mati dalam formasi penahan jiwa bukanlah ilusi, tetapi jiwa yang nyata. Itu adalah jiwa Deadwood Daddy. Namun, mata Deadwood Daddy tertutup rapat dan dia tidak sadarkan diri. Jiwanya sedikit tidak stabil dan bisa menghilang kapan saja. Tanpa bantuan formasi penahan jiwa, jiwanya bisa hancur. Mu Yu tidak berani menyentuh formasi penahan jiwa. Dia tidak tahu bagaimana formasi itu bekerja dan dia takut formasi itu akan kehilangan efeknya jika dia kehilangan kendali. Mu Yu, kami kembali. Suai kecil melompat-lompat sambil memegang beberapa stick drum ayam dan dengan senang hati menggerogotinya. Kiao Sui juga mendarat di samping Mu Yu. Suai kecil, bantu aku melihatnya. Kondisi Ayah Deadwood, Mu Yu dengan cemas menarik ekor Suai kecil dan menyerahkan kristal tinta giyok darah kepada Suai kecil. Apa yang baru saja kamu katakan tentang Ayah Deadwood? Mu Yu, bukankah Ayah Kayu mati itu sudah meninggal, paha ayam Suai kecil direnggut oleh Mu Yu, tapi kali ini dia tidak marah. Sebaliknya, dia bertanya dengan ragu-ragu. Formasi penahan jiwa, jiwa, Suai kecil, cepat lihat dan lihat apakah Ayah Kayu mati masih bisa diselamatkan. Mu Yu berkata dengan cemas. Kiao Sui dengan cemas meletakkan tangannya di bahu Mu Yu. Dia mengira Mu Yu sedang berhalusinasi karena kesedihannya yang berlebihan. Namun, Mu Yu dengan cepat menjelaskan kristal tinta giyok darah. Baik Kiao Sui maupun Little Sui sama-sama skeptis. Suai kecil mengambil kristal tinta giyok darah dan menemukan formasi penahan jiwa sesuai dengan instruksi Mu Yu. Saat Suai kecil melihat Deadwood, dia juga terkejut. Bagaimana itu? Apakah Pop baik-baik saja? Mu Yu bertanya dengan gugup. Hanya Suai kecil yang tahu tentang hidup dan mati. Sungguh formasi yang kuat, mampu menahan jiwa secara paksa di tempatnya. Ini jauh lebih maju daripada metode yang digunakan oleh gerbang neraka. Siao Suai berkata dengan heran. Lalu, dia mengerutkan kening. Tapi jiwanya rusak. Saya khawatir tidak mudah baginya untuk pulih. Kekuatan penegak surga sangat aneh. Kekuatan seperti itu sangat berbahaya bagi jiwa. Jiwa Deadwood Daddy tidak memiliki kesadaran saat ini. Saya khawatir cahaya putih penegak istana tiga melukainya. Kekuatan penegak adalah kekuatan jiwa yang dibenci. Itu adalah kekuatan yang datang dari kematian. Lalu, apakah Pops bisa diselamatkan? Mu Yu bertanya dengan cemas. Suai kecil berkata, aku tidak tahu apakah dia bisa diselamatkan atau tidak. Situasi saat ini mungkin karena jiwa ayah kayu mati secara tidak sengaja ditarik oleh formasi penahan jiwa setelah kematiannya. Namun, ada beberapa retakan di dada jiwanya. Itu disebabkan oleh penegak. Saya pikir selama retakan itu diperbaiki, jiwanya akan bisa sadar kembali. Mu Yu bertanya dengan heran, apakah ada cara untuk memperbaiki retakan pada jiwa? Suai kecil menggaruk kepalanya dan berkata dengan bingung, saya tidak yakin. Ketika saya bertemu orang-orang dari gerbang neraka, saya menemukan bahwa teknik kultivasi mereka memungkinkan mereka untuk bangkit kembali setelah kematian. Mungkin mereka punya cara untuk memperbaikinya. Jiwa. Gerbang neraka. Mu Yu mengepalkan tangannya. Dia tidak menyukai gerbang neraka, tetapi jika gerbang neraka dapat menyelamatkan popsnya, dia akan memikirkan cara untuk pergi ke gerbang neraka untuk menemukan cara memperbaiki retakan pada jiwanya. Ekspresi Kiao Suai sedikit berubah. Metode jahat gerbang neraka ketika dia berada di lapisan surgawi kedua masih segar dalam ingatannya. Dia masih tidak bisa melupakan kematian tragis anggota klan iblis yang memasuki lapisan surgawi kedua bersamanya. Mu Yu, apakah kamu benar-benar berencana pergi ke gerbang neraka untuk mencari cara menyembuhkan Deadwood? Kiao Suai bertanya dengan ragu-ragu. Suai kecil merenung sejenak dan berkata, tidak perlu terburu-buru pergi ke gerbang neraka. Formasi penahan jiwa ini terlalu rumit. Dapat melindungi jiwa pops agar tidak menghilang, dan juga dapat membuat jiwanya hidup selamanya di sini. Formasi. Saya pikir dia bisa meninggalkan formasi ini untuk waktu yang singkat setelah dia bangun. Namun semua formasi perlu dipertahankan. Jika Anda tidak memahami formasi ini, maka kemungkinan besar formasi tersebut tidak akan mampu mempertahankan dirinya jika ada masalah pada salah satu polanya. Mu Yu terkejut. Dia hanya mempelajari dasar-dasar formasi. Formasi penahan jiwa adalah formasi terbaik. Itu jauh di luar pemahamannya, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankannya. Jika dia ingin melindungi jiwa Deadwood Daddy, dia harus mempelajari formasi Suan. Deadwood Daddy awalnya menciptakan formasi penahan jiwa demi Miao Yuyan, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa formasi ini akan menyelamatkannya hanya karena keberuntungan. Saya mengerti. Saya harus melakukan perjalanan ke sekte formasi. Mu Yu berdiri dengan ekspresi tegas. Deadwood Daddy membiarkan dia memilih apakah akan mempelajari formasi atau tidak. Jawaban Mu Yu sudah jelas. Formasi Suan yang ditinggalkan ayah Deadwood terlalu mendalam. Mu Yu harus mempelajari dasar-dasar formasi sebelum dia bisa mempelajari formasi Suan. Deadwood Daddy menyarankan agar dia pergi ke sekte formasi untuk mempelajari dasar-dasar formasi, jadi dia harus pergi ke sekte formasi. Belum lagi fakta bahwa penjaga istana tiga kali lipat mungkin mengincar pendiri sekte formasi, formasi Tiandao. Jika formasi Tiandao mati di tangan penjaga istana tiga kali lipat, maka penjara pengurungan abadi akan berada dalam bahaya. Aku ikut denganmu, kata Kiao Sui. Mu Yu menggelengkan kepalanya, tidak, saya harus masuk ke sekte formasi sebagai murid baru untuk mempelajari formasi. Jika saya mencari formasi Tiandao sekarang, dia mungkin tidak melihat atau mempercayai saya. Namun, jika saya menjadi anggota sekte formasi, saya hanya perlu menemukan cara agar dia setuju membantu saya. Dia tidak tahu apakah formasi Tiandao mengetahui tentang skema istana tiga kali lipat. Faktanya, Deadwood Daddy pun tidak mengetahui bahwa Trifold Palace adalah dalam perang antara manusia dan Yumon. Deadwood Daddy hanya tahu bahwa penjaga istana tiga kali lipat mengincar tubuh abadi Feng Hao Shen. Sekarang alam budidaya mengikuti jejak istana tiga kali lipat, formasi Tiandao adalah pendiri sekte formasi. Bahkan jika dia tahu yang sebenarnya, dia tidak akan berani melawan istana tiga kali lipat secara terbuka demi sektanya sendiri. Oleh karena itu, Mu Yu tidak dapat menemukan formasi Tiandao secara langsung. Dia hanya bisa pergi ke sekte formasi untuk mengumpulkan informasi dan mempelajari dasar-dasar formasi. Dia memiliki dua Grandmaster Formasi sebagai masternya, tetapi dia tidak mempelajari inti dari formasi. Deadwood selalu mengatakan bahwa Mu Yu akan mempermalukannya, seorang Grandmaster Formasi, jika dia keluar. Di masa lalu, Mu Yu tidak peduli, tapi kali ini, dia serius mempelajari formasi. Untuk menyelamatkan Deadwood, dia tidak ingin mempermalukannya. Kyaosue melirik Mu Yu dan mengangguk, kalau begitu hati-hati, aku harus kembali ke Ras Iblis. Sebulan yang lalu, Kyaosue menerima kabar dari Ras Iblis yang menyuruhnya untuk segera kembali. Namun, dia terus menunda dan tetap menemani Mu Yu. Menurutnya, masalah Mu Yu adalah yang paling penting. Mu Yu memandang Kyaosue. Dengan ditemani Kyaosue akhir-akhir ini, dia tidak merasa kesepian dan suasana hatinya lebih baik. Dia ragu-ragu sejenak sebelum memeluk Kyaosue dan berbisik di telinganya, terima kasih. Wajah Kyaosue tiba-tiba memerah. Dia mendorong Mu Yu menjauh dan menggelengkan kepalanya, tidak perlu berterima kasih padaku. Jika itu adalah Tian Ran, dia akan melakukan hal yang sama. Mu Yu mengerucutkan bibirnya. Dia merasa tidak enak dengan hal itu. Sejak terakhir kali mereka berpisah, dia tidak melihat Tian Ran lagi, tapi Kyaosue tiba-tiba masuk ke dalam hatinya, membuatnya panik. Kyaosue adalah gadis yang baik hati. Dia tidak ingin merusak hubungan orang lain. Aku tahu kamu bukan orang yang gegabu, jadi aku yakin kamu tidak akan melakukan apapun dengan gegabu. Sedikit tampan, kamu harus menjadi baik. Kalian berdua harus baik-baik saja, mengerti. Kyaosue menepuk kepala si tampan kecil. Little Handsome sangat lucu dan tanpa malu-malu suka bergesekan dengan dada perempuan. Dia adalah pembunuh gadis dan setiap gadis menyukainya. Baiklah, kakak perempuan Kyaosue. Si tampan kecil mengibaskan ekornya. Mu Yu memandang Kyaosue, dan Kyaosue memandangnya. Keduanya saling menatap. Kemudian, Kyaosue menunjukkan senyuman cemerlang dan meninggalkan tebing. Melihat sosok Kyaosue perlahan menghilang ke Cakrawala, Mu Yu kembali sadar. Setelah terdiam sekian lama, tibalah waktunya melakukan sesuatu. Dia mengeluarkan pedang klon bayangannya. Dia telah mengetahui bahwa kakak senior Cheng Yan telah meninggalkan sepotong besi kecil di gagang pedang klon bayangannya. Itulah hal yang memungkinkan kakak senior Cheng Yan merasakan lokasinya. Dalam perjalanan ini, tiba saatnya dia belajar menjadi dewasa. Dia tidak ingin selalu bergantung pada bantuan Cheng Yan dan Luo Sang. Dia melepaskan potongan besi itu dan kemudian terbang ke langit bersama si tampan kecil. Di taman 50 km di selatan, Tian Buwai dan Tian Yun sedang duduk berhadap-hadapan di sebuah pavilion yang elegan. Tian Buwai memiliki penampilan yang terpelajar, dan setiap gerakannya memberikan kesan seperti seorang cendikiawan yang lemah. Tidak ada seorang pun yang akan mengasosiasikan pemuda ini dengan orang yang kejam dan tanpa ampun. Kaka, kapan dia akan datang mencarimu? Kaki kanan Tian Yun sudah disambungkan kembali. Surga tidak menunggu perlahan menyesap tehnya dan berkata dengan lembut, dia akan datang dan menemukanku. Tian Yun dengan marah menghentakkan kaki kanannya dan mengumpat, bahkan kaki orang lain pun tidak sebaik kakiku. F. Chuck, Mu Yu ini harus mati. Siapa yang peduli jika dia adalah murid Dewa Sejati? Ku dengar Dewa Sejati sudah menjadi sampah. Biarpun kita membunuhnya, Dewa Sejati tidak akan bisa membalas dendam. Selain itu, dengan perlindungan istana tiga lapis, bahkan Dewa Sejati pun tidak akan berani menyinggung perasaan Anda. Jika tidak, dia akan menjadi Deadwood Evergreen berikutnya. Kaki kanan Tian Yun pernah dilumpuhkan oleh Mu Yu di masa lalu, dan dia cacat permanen. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda gerbang bintang. Tidak benar jika dia kehilangan lengan atau kakinya. Karena itu, mereka berusaha keras untuk memasang kembali kakinya dengan intermittent grass. Ini bukan karena mereka mencari rumput intermittent. Sebaliknya, mereka mencari kaki manusia yang sepenuhnya cocok dengan tubuh Tian Yun. Orang-orang di gerbang bintang berusaha keras untuk menemukan seorang kultifator yang cocok. Kemudian, mereka memotong kaki kanan kultifator itu dan memasangkannya kembali pada Tian Yun. Dia adalah murid Dewa Sejati, bukan Dewa Sejati. Dewa Sejati masih perlu dihormati. Istana Tiga Lapis tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Dewa Sejati. Tian Buwai menggelengkan kepalanya. Tian Yun mendengus dan tidak membantah. Lalu, dia berkata dengan sengit, Saudaraku, kamu harus membunuh Mu Yu itu. Tian Buwai mengerutkan kening dan berkata, jika kamu benar-benar ingin membalas dendam, kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Saat Anda keluar, Anda akan mewakili wajah gerbang bintang. Cobalah untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak terhormat. Tian Yun mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata, Saudaraku, posisi master gerbang di masa depan tidak ada hubungannya denganku. Aku hanya akan bertanggung jawab untuk keluar dan menjadi sombong. Kamu akan bertanggung jawab untuk memperkuat gerbang bintang. Di hadapan kepalan tangan, yang tidak terhormat tetaplah terhormat. Tian Buwai menggelengkan kepalanya dan berkata, cobalah menahan dirimu sedikit. Mu Yu pasti akan datang mencariku di masa depan. Jika saatnya tiba, saya akan menangkapnya dan Anda bisa membunuhnya. Tapi jangan lakukan itu lagi. Kenapa dia belum datang? Sungguh pengecut. Tian Yun mendengus keras. Tian Buwai tersenyum dan berkata, saya secara tidak langsung telah membunuh tuannya, Deadwood Evergreen. Dia pasti akan datang mencari saya untuk membalas dendam. Tapi kapanpun dia datang, dia tidak akan menjadi tandinganku. Ketika saya membunuh murid dewa sejati di depan semua orang, itu pasti akan menjadi peristiwa besar yang akan mengguncang seluruh dunia kultifasi. Tian Yun melihat ekspresi lembut Tian Buwai dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tumbuh di bawah naungan kakak laki-lakinya. Dia tahu metode kakaknya lebih baik dari siapapun. 366 Di dunia budidaya di tiga benua, terdapat berbagai macam teknik aneh, seperti ratusan bunga bersaing, masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Misalnya, orang-orang dari sekte Kaisar Bumi menghususkan diri dalam melatih binatang iblis yang kuat untuk bertarung, orang-orang di lembah pencucian pedang memiliki keterampilan pedang yang luar biasa, dan si kembar aneh dari gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian. Namun, di dunia kultifasi, ada dua jenis kultifator khusus yang setara dengan ekstrim, dan kekuatan serta status mereka jauh dari simetris. Salah satunya adalah para alkemis yang dipimpin oleh sekte danding. Karena alkimia akan menyebabkan penumpukan sisa kayu di dalam tubuh dan memperlambat reaksi tubuh, keseluruhan budidaya mereka lebih rendah daripada pembudidaya biasa. Namun, status mereka di dunia budidaya cukup tinggi, karena ramuan yang mereka sempurnakan memiliki efek yang luas. Terkadang, bisa memiliki ramuan bermutu tinggi setara dengan memberikan kehidupan ekstra kepada kultifator biasa. Oleh karena itu, bagi banyak kultifator, berteman dengan seorang alkemis adalah sesuatu yang hanya bisa mereka temui secara kebetulan. Seorang alkemis peringkat kelima di tahap keluar tubuh bahkan bukan seorang penggarap tahap pemutusan roh yang berani menyinggung perasaannya. Kultifator jenis lainnya adalah Master Array yang dipimpin oleh sekte Array. Ahli susunan mahir dalam mengatur semua jenis susunan yang indah, dan juga bisa menggunakan susunan dalam pertempuran. Di dunia kultifasi, semua kultifator memahami satu hal, ketika bertemu dengan Master Array dengan level yang sama, mereka harus mundur. Jika mereka tidak memiliki kemampuan bertahan yang kuat, mereka tidak boleh bertarung dengan mereka begitu saja. Master Array memiliki kekuatan ledakan terkuat di antara semua kultifator. Bahkan jika mereka berdua berada di tahap langit keluar tubuh kelima, seorang Master Array pasti memiliki kemampuan untuk membunuh kultifator lain dalam hitungan detik. Namun, identitas seorang Master Array adalah yang paling mudah untuk dibenci di dunia budidaya, karena meskipun Master Array memiliki daya ledak yang kuat dan sifat mematikan yang tak terhentikan, kekurangan mereka sangat jelas terlihat. Ketika mereka menggunakan susunan, mereka perlu mengandalkan berbagai basis susunan dengan energi spiritual yang melimpah. Semakin tinggi daya ledaknya, semakin besar ketergantungan pada basis Array. Setelah energi spiritual dari basis Array abis, Master Array pada dasarnya akan kehilangan kekuatan tempurnya, dan bahkan akan menjadi lebih lemah dari seorang alkemis. Ketika seorang Master Array bertarung dengan orang lain, dia akan mengakhiri pertarungan dengan cepat. Jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya dalam waktu singkat, nyawanya akan terancam. Oleh karena itu, jika sebagian besar kultifator memiliki konflik dengan Master Array, selama mereka dapat menahan serangkaian serangan sengit dari Master Array, mereka pada dasarnya dapat mengalahkan Master Array. Tentu saja, jika mereka tidak dapat menahan serangkaian serangan dari Master Array, mereka akan menggali kubur mereka sendiri. Kebanyakan orang mengetahui kekurangan dari Master Array, dan juga tahu bahwa ketika bertarung dengan Master Array, mereka harus mengandalkan teknik gerakan yang gesit untuk menghadapinya, mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Array Master sangat tidak disukai di dunia budidaya karena mereka terlalu bergantung pada basis Array. Semua orang sedikit banyak memandang rendah mereka. Oleh karena itu, meskipun kekuatan bertarung mereka tinggi, mereka kurang dihormati dibandingkan para alkemis. Mereka tidak seperti para alkemis, yang mengizinkan pembudidaya lain menelan pil kapan saja dan di mana saja untuk menyelamatkan hidup mereka. Namun, Array Master masih cukup penting di dunia budidaya. Banyak sekte yang kurang lebih menggunakan Array. Apakah itu digunakan untuk melindungi fondasi sekte atau untuk melindungi harta berharga, susunan sangat diperlukan. Namun, tidak setiap sekte memiliki seorang kultifator yang mahir dalam formasi susunan. Juga tidak mungkin bagi sebuah sekte untuk menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengembangkan Master Array. Oleh karena itu, setiap kali ada masalah dengan formasi Array, mereka akan pergi ke fraksi Array untuk mengundang Master Array untuk membantu. Dapat dikatakan bahwa meskipun Master Array kadang-kadang dipandang rendah oleh orang lain, banyak sekte yang masih menerima Master Array dengan sangat sopan. Ini karena Array Master seperti alkemis, tujuan utama mereka bukanlah untuk bertarung. Para Master Array akan mengatur susunan untuk banyak sekte, kota, keluarga, dan kekuatan lain di dunia budidaya untuk melindungi wilayah mereka sendiri atau untuk membuat segalanya lebih nyaman. Ada dua sekte di benua ketiga yang berspesialisasi dalam formasi susunan. Salah satunya adalah fraksi Array yang mengatur susunan tradisional. Mereka disebut Array Master, yang lainnya adalah talismen Grandmaster yang mengukir susunan pada kertas jimat dan kemudian menggunakan kertas jimat tersebut untuk merapal mantra. Mereka disebut Talismen Masters. Namun, orang-orang dari talismen Grandmaster suka menyebut mantra ini teknik talismen yang berbeda dari teknik Array. Mantra kedua sekte pada dasarnya sama. Namun, di dunia kultifasi, Array Master adalah yang utama. Talismen Masters tidak setenar Array Masters. Fraksi Array terletak di lembah berkabut terpencil di benua ketiga. Lembah ini sangat luas dan tidak terbatas. Itu tertutup kabut tebal sepanjang tahun. Bahkan terbang di udara akan menyebabkan seseorang tersesat. Tanpa bimbingan para murid fraksi Array, orang luar pasti tidak akan bisa memasuki lembah. Bahkan kultifator terkuat pun tahu bahwa ini bukanlah tanah suci untuk jalan-jalan. Fraksi Array mudah menerima murid. Ada pintu susunan di pintu masuk lembah berkabut. Ada delapan trigram dalam susunannya. Jika seseorang dapat menguraikan tiga trigram, mereka akan menjadi murid baru dari fraksi Array. Mereka yang memasuki pintu susunan harus disetujui oleh pintu susunan. Pintu susunan kemudian akan menilai apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi Master Array. Jika seseorang melebih-lebihkan kemampuannya, akan mudah bagi mereka untuk tersesat dalam barisan. Oleh karena itu, pintu susunan hanya memperbolehkan mereka yang ditakdirkan dengan susunan tersebut untuk lewat. Para murid dari fraksi Array dibagi menjadi tiga tingkat bakat, bawaan, menengah, dan pasca kelahiran. Post Natal memiliki bakat terendah sedangkan Conate memiliki bakat tertinggi. Di pintu Array, mereka yang bisa menguraikan tiga trigram adalah murid pasca kelahiran. Mereka yang bisa menguraikan empat dan lima trigram adalah murid surga tengah. Mereka yang bisa menguraikan enam, tujuh dan delapan trigram adalah murid bawaan. Dalam ribuan tahun fraksi Array, hanya ada sedikit murid bawaan. Ini berarti bahwa mereka telah menguraikan setidaknya enam trigram ketika mereka memasuki sekte tersebut. Setelah diasuh, murid-murid bawaan ini tidak diragukan lagi akan menjadi pilar dari fraksi Array. Hingga saat ini, dikatakan bahwa satu-satunya orang yang dapat menguraikan ke-delapan trigram adalah seorang jenius dari fraksi Array. Dia juga satu-satunya leluhur yang masih hidup dari fraksi Array, Array Tiandao. Fraksi Array memiliki dua murid yang menjaga pintu Array setiap hari. Jika seseorang berhasil menembus susunannya, mereka akan mengetahuinya. Saat itu sore yang panas dan lembab. Dua murid lembah berkabut menguap karena bosan. Setiap hari, ketika giliran mereka bertugas, berarti mereka tidak bisa berkultivasi. Mereka hanya bisa dengan patuh menjaga barisan. Sudah tiga bulan sejak seseorang datang untuk menerobos barisan, kan? Zan Bing adalah salah satu murid yang menjaga fraksi Array hari ini. Yang bertugas semuanya adalah murid pasca kelahiran. Surga Tengah dan murid bawaan tidak akan datang ke sini untuk melakukan pekerjaan semacam ini. Jadi bagaimana jika dia melakukannya? Fraksi Array kami belum merekrut murid Zongtian selama satu tahun sekarang. Sedangkan untuk murid Siantian, kami bahkan belum pernah melihatnya dalam sepuluh tahun. Master Array Siantian itu semuanya cemas. Saya mendengar bahwa Array Guru Liu membawa kembali murid Zongtian berbulan lalu dan diberi penghargaan oleh Guru Sekte. Murid pasca kelahiran lainnya bernama Fan Wen. Ketika dia berbicara tentang murid Surga Tengah, wajahnya menunjukkan rasa iri yang tidak bisa disembunyikan. Jika seorang murid bawaan muncul, itu pasti akan menyebabkan kegemparan di seluruh fraksi Array. Coba pikirkan, fraksi Array kita hanya memiliki satu murid bawaan, kakak senior Muceng Hong. Kata Zan Bing. Ai, murid yang terhubung benar-benar membuat iri. Kata Fan Wen dengan wajah penuh hormat. Murid Surga Tengah jauh lebih berbakat daripada murid Houtian. Mereka akan menerima pengasuhan yang baik dari Sekte tersebut, dan merupakan tulang punggung fraksi Array. Adapun murid bawaan, tidak perlu menyebutkan mereka. Mereka adalah pilar dari fraksi Array, dan semua sumber daya Sekte akan diberikan kepada mereka. Namun, mereka yang bisa menjadi murid bawaan sangat sedikit. Bahkan fraksi Array hanya memiliki satu murid bawaan dalam sepuluh tahun terakhir. Murid bawaan seperti harta langka. Jika murid bawaan kedua muncul, Sekte tersebut tidak akan mengeluarkan biaya untuk mengasuhnya. Weng! Tiba-tiba, fluktuasi datang dari gerbang Array, menarik perhatian keduanya. Itu adalah seorang pria muda berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Wajahnya putih dan bersih, dan dia terlihat sangat biasa. Namun, ada rasa tertekan yang tak terlukiskan di antara kedua alisnya. Orang ini ingin menerobos 8 trigram. Zan Bing mengerutkan kening dan bertukar pandang dengan Fan Wen. Orang ini baru pada tahap pendirian yayasan. Dia terlihat berusia sekitar 20 tahun. Apakah sekte kita merekrut murid pada usia seperti itu? Fan Wen bertanya. Zan Bing menggelengkan kepalanya. Prinsip kami dalam menerima murid adalah usia mereka tidak boleh lebih dari 20 tahun. Dia harus memenuhi persyaratan, tapi dia masih terlalu tua. Apalagi, budidayanya sangat rendah sehingga dia tidak cocok untuk pelatihan. Sebagian besar murid baru dari fraksi Array berusia kurang dari 16 tahun ketika mereka pertama kali memasuki sekte tersebut. Pemuda adalah semacam modal. Semakin muda, semakin bermanfaat mempelajari formasi susunan. Namun, para murid dari fraksi Array juga merupakan kultifator. Mereka tidak hanya harus mempelajari formasi susunan, tetapi mereka juga harus mengembangkan kekuatan spiritual mereka. Pemuda ini sudah sangat tua dan tidak memiliki kultifasi. Itu berarti dia akan menghabiskan sebagian besar energinya untuk berkultifasi. Ini tidak sepadan. Aku akan mengingatkannya. Sosok Fan Wen telah menghilang dan muncul di samping gerbang susunan. Muyu sedang melihat gerbang susunan dengan bingung. Sebelum dia datang, dia sudah bertanya kepada seseorang tentang situasi umum fraksi Array dan mengetahui kondisi untuk merekrut murid. Dia tidak sepenuhnya mengetahui tentang formasi susunan. Lagipula, dia sedikit banyak telah belajar dari pohon mati. Dia tahu banyak, tapi dibandingkan dengan pohon mati, itu hanya setetes air di lautan. Pada saat ini, Muyu telah mengubah penampilannya dan menekan budidayanya ke tahap yayasan pendirian untuk menghindari menimbulkan terlalu banyak kecurigaan. Dia melihat ke arah gerbang susunan dan bertanya-tanya mengapa tidak ada yang menjaganya ketika sebuah suara datang dari sisi gerbang susunan. Hei, nak, kami tidak menerima murid yang terlalu tua. Fanwen berkata dengan malas. Aku dengar fraksi Array hanya merekrut murid yang berusia di bawah 20 tahun. Aku baru berusia 19 tahun, jadi aku memenuhi persyaratannya. Muyu berkata dengan tenang. Dia sengaja menekan aura dan kultivasinya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah murid dewa sejati yang terkenal di dunia kultivasi. Begitu dia ditemukan oleh orang-orang dari fraksi Array, mereka pasti tidak akan membiarkan Muyu memasuki fraksi Array. Jika tempat ini menjadi sasaran orang-orang istana ketiga, dia mungkin akan terkena penglihatan istana ketiga. Fanwen mendengus dan menatap Muyu dari atas ke bawah. Ia berkata dengan arogan, kamu terlalu tua dan tingkat pengolahanmu terlalu rendah. Bahkan jika kamu menjadi murid fraksi Array kami, kamu tidak akan mencapai banyak hal. Cepatlah kembali. Muyu mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Selain itu, apakah para tetua dari fraksi Array memintamu untuk menghentikanku? Fanwen diberi nama buruk dan wajahnya sedikit tidak senang. Dia menegur, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dengan bakatmu, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa melewati trigram pertama. Jika Anda tidak lulus trigram ketiga, fraksi Array kami tidak akan menerima Anda. Karena aku memenuhi persyaratan dan tidak ada tetua dari fraksi Array yang memintamu melakukannya, maka aku memenuhi syarat untuk masuk. Muyu melirik Fanwen dan berjalan ke gerbang barisan. Halo, kamu ingat ini? Fanwen berkata dengan marah. Lalu dia melihat sosok Muyu dalam suasana hati yang buruk dan kembali ke sisi Zan Bing. Apa? Apakah kamu kalah? Zan Bing tertawa. Saat dia menjadi murid Houtian di masa depan, saya pasti akan memberinya pelajaran. Fanwen mendengus dingin. Zan Bing menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Fanwen adalah orang yang sangat icik, namun dia tetap menasihati, jangan memprovokasi dia dulu. Bagaimana jika dia adalah murid Zongtian atau murid Siantian? Saat itu, aku khawatir dia akan mendapat masalah denganmu. Fanwen menunjukkan ekspresi mengejek, dia akan menjadi murid Siantian. Jangan menjadi idiot, dia sudah sangat tua dan budidayanya sangat rendah. Tidak mungkin dia menjadi murid Zongtian. 367. Pintu formasi tidak menghentikannya. Setidaknya dia tahu beberapa teknik formasi dan sepertinya tidak melebih-lebihkan dirinya sendiri. Saat dia melangkah ke dalam formasi, semua pemandangan mulai berputar, berubah menjadi pemandangan lain. Cahaya putih lembut mengelilinginya, membungkusnya di dalamnya. Delapan pintu kayu kuno muncul di sekelilingnya, tampak kokoh seperti gunung. Semua pintu kayu tiba-tiba terbuka bersamaan, memperlihatkan delapan pintu keluar. Setiap jalan keluar diliputi dengan warna cahaya yang berbeda, dan masing-masing ditulis dengan kata terbuka, istirahat, hidup, mati, kejutan, sakit, akhir, dan pemandangan. Ada bagian dibalik delapan kata ini, tapi dia tidak tahu kemana tujuannya. Buka satu pintu dalam urutan ominous, medium, dan menguntungkan, dan Anda dapat melewati heksagram. Pilihan Anda sangat berkaitan dengan tes berikutnya, sebuah suara tua perlahan bergema di sekitarnya. Pada saat yang sama, delapan pintu kayu identik dibanting hingga tertutup dengan bunyi, keras menghasilkan gema yang kental. Kemudian, semua pintu kayu mulai berubah posisi dengan cepat, menyilaukan mata orang yang melihatnya. Kemudian pintu kayu itu jatuh dengan keras ke tanah. Garis terukir memanjang dari bagian bawah delapan pintu kayu, menguraikan delapan trigram besar di tanah, dan muyu berdiri di atas ikan yin yang delapan trigram. Memecahkan heksagram sebenarnya sangat sederhana. Selama Anda memiliki pemahaman umum tentang delapan trigram, pada dasarnya itu mudah untuk dilewati. Di antara delapan pintu, terbuka, istirahat, dan kehidupan adalah milik yang menguntungkan, kematian, kejutan, dan cedera adalah milik yang tidak menyenangkan, dan akhir serta pemandangan adalah milik sang medium. Sesuai persyaratan, dia hanya perlu membuka satu pintu dengan urutan ominous, medium, dan auspacius. Selanjutnya adalah menentukan posisi kedelapan pintu tersebut. Pintu terbuka berada di barat laut Istana Kian, pintu peristirahatan berada di utara Istana Kian, pintu kehidupan milik pintu bumi, pintu timur milik Istana Gen, pintu timur milik Istana Zen, pintu timur milik Istana Sun, pintu selatan milik Istana Li, pintu kematian milik pintu tengah, Istana Kun Barat Daya, dan pintu kejutan milik pintu barat. Setiap posisi delapan trigram memiliki ukiran berbeda. Berdasarkan ukiran ini, posisinya ditentukan, jadi ini adalah proses penalaran yang sederhana. Bukankah terlalu mudah untuk menyelesaikan heksagram? Kembali ke lembah, ketika Deadwood memaksa kami untuk belajar tentang delapan trigram, dia menggunakan delapan jenis monster ganas untuk menjaga pintu. Suai kecil meringkuk di dada Muyu. Tikus kecil, apakah kamu akan mati jika tidak menyebut pohon mati itu? Dragon Finn melingkari lengan Muyu dan memarahi dengan suara rendah. Suai kecil menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, dia katakan. Dia melirik Muyu dan menyadari ada sedikit kesedihan di mata Muyu. Dia sepertinya teringat saat dia dipaksa mempelajari formasi suan oleh Kumu. Namun, dia segera menutupinya karena dia tahu masih ada peluang bagi pohon mati itu untuk hidup kembali. Itu hanya kesalahan lidah. Bukannya aku melakukannya dengan sengaja. Selain itu, tes heksagram ini hanyalah permainan anak-anak. Suai kecil bergumam dan cacing tanah yang besar. Aku ingat kamu hampir ditelan ular air. Kamu adalah pohon anggur naga. Memalukan sekali. F. Cek, bukankah auraku tersegel oleh pohon mati saat itu? Kata naga Finn dengan marah. Cacing tanah besar, sudah kubilang jangan menyebut kata, pohon layu, namun kamu tetap mengungkitnya. Si tampan kecil dimarahi. Bukankah kamu yang pertama kali mengungkitnya? Suara Dragon Finn melemah. Muyu menarik nafas dalam-dalam. Dia ingat bahwa dia tidak terbiasa dengan formasi dan berlarian secara acak. Dia melangkah ke gerbang kematian dengan langkah pertamanya dan hampir ditelan oleh naga banjir paling ganas. Ular air yang disebutkan suai kecil adalah naga banjir. Naga banjir tidak memiliki bentuk naga seperti Dragon Finn, juga tidak memiliki aura naga. Namun, itu adalah binatang iblis peringkat lima pada saat itu dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada Muyu, yang masih dalam tahap jiwa baru lahir pada saat itu. Karena alasan ini, pohon mati itu bahkan mengutuk dan menyelamatkan Muyu. Kemudian, ia digantung terbalik di atas lembah selama satu hari penuh sebagai hukuman karena tidak belajar dengan benar. Sekarang orang yang selalu suka mempersulit Muyu sudah tidak ada lagi, Muyu merasakan gelombang kesedihan di hatinya. Saya berencana untuk memilih gerbang kehidupan, gerbang pemberhentian, dan gerbang kematian. Kemampuan saya sepertinya tidak dapat dipisahkan dari hidup dan mati, kata Muyu lembut. Suai kecil dan Dragonfin tidak berbicara. Mereka tidak peduli. Bagaimanapun, mereka tidak perlu melakukan apapun untuk menerobos formasi. Mereka hanya perlu menggerakkan mulutnya. Muyu mengikuti arah delapan trigram di tanah dan membuka tiga gerbang masing-masing. Kemudian, dia kembali ke ikan yin yang. Pada saat ini, lima gerbang lain di sekitarnya secara bertahap berubah menjadi pola formasi dan diintegrasikan ke dalam delapan trigram di tanah. Tiga gerbang yang dibuka Muyu bergabung menjadi satu lagi. Kemudian, gerbang itu perlahan terbuka, memperlihatkan lorong yang gelap. Muyu ragu-ragu sejenak dan melangkah ke lorong. Lorong itu dikelilingi oleh dinding batu. Lumut tumbuh di antara celah-celah batu dan juga sedikit lembab. Setiap kali dia berjalan jauh, sebatang lilin akan muncul di udara, seolah-olah dipegang oleh tangan yang tak terlihat. Lilin itu memancarkan cahaya pucat dan hanya menerangi sedikit bagian itu. Perjalanannya tidak lama, membuka gerbang dan melangkah ke delapan trigram kedua. Untuk sesaat, dia mengira matanya sedang mempermainkannya karena dia menyadari bahwa dia berada di padang rumput. Lebah dan kupu-kupu menari di padang rumput. Rerumputannya panjang dan kepodang beterbangan. Namun, yang aneh adalah langit yang dilihatnya saat dia melihat ke atas juga merupakan padang rumput. Ia menyadari bahwa pemandangan di langit sama persis dengan pemandangan di tanah tempat ia berdiri. Seolah-olah seseorang memasang cermin super besar di langit-langit. Bahkan pergerakan kupu-kupu dan lebah pun sangat mirip. Mereka justru bertolak belakang. Tak jauh dari situ, ada puncak gunung. Di langit juga ada puncak gunung terbalik. Puncak kedua gunung itu saling menempel. Namun, tidak ada bayangan muyu di padang rumput di langit. Apa yang sedang terjadi? Suai kecil menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Apakah ada cermin di atas kita? Tikus kecil, jika ada cermin di atas kita, kenapa cermin itu tidak memantulkanmu? Kata naga anggur. Bukan urusanmu. Aku terlalu tampan. Itu mencerminkan diriku. Suai kecil mengerutkan bibirnya. Muyu menginjak pedang terbang dan perlahan naik ke udara. Dia menggunakan tangannya untuk menyentuh bagian atas kepalanya. Ia juga percaya bahwa harus ada cermin di atasnya. Namun, setelah terbang sekitar 10 meter, dia masih belum bisa menyentuh tepiannya. Dia terus terbang ke atas. Setelah terbang sekitar 100 meter, dia tiba-tiba merasakan pusat gravitasinya terbalik. Setelah itu, dia jatuh ke padang rumput di atasnya. Dia menyesuaikan tubuhnya tepat waktu dan berdiri di tanah. Di atasnya masih ada padang rumput. Apakah kita sampai di padang rumput di langit-langit? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada cara untuk memverifikasinya. Suai kecil, terbanglah, kata Muyu. Suai kecil melompat dari pelukan Muyu dan terbang menuju langit. Dia sangat cepat, tetapi saat ini, pusat gravitasinya terbalik. Tanpa berhenti tepat waktu, dia menghantam rumput dengan bunyi celepuk. Aduh, itu menyakitkan. Suai kecil memuntahkan tanah di mulutnya dan berdiri di atas rumput. Dia melihat sekeliling dengan ketidakpuasan. Kemudian, dia mendongat dan terkejut melihat Muyu di padang rumput di atasnya, memandangnya terbalik. Ini adalah dunia yang terbalik. Muyu mengerti bahwa formasi susunan aneh telah diatur di sini. Ia menggunakan tempat tertentu di langit sebagai batasnya, dan kemudian membalikkan kedua dunia tersebut. Tidak ada konsep langit atau tanah di sini. Tidak peduli di padang rumput mana Anda berdiri, padang rumput lainnya akan menjadi langit Anda. Lalu bagaimana cara kita melewati heksagram kedua? Tidak ada petunjuk pemula. Suai kecil terbang menuju Muyu lagi. Kali ini, dia belajar dan terbang lebih lambat. Memang benar, setelah terbang melewati ketinggian tertentu, pusat gravitasinya berubah dari bawah ke atas. Dia tidak perlu lagi terbang saat dia jatuh ke padang rumput lain. Muyu hanya berbaring di padang rumput dan memandangi padang rumput terbalik di atasnya. Dia menyentuh rumput di tanah dan mengangguk sambil berpikir. Kemudian, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tahu apa yang heksagram ini ingin kita lakukan. Melakukan apa? Suai kecil bertanya dengan bingung. Ini adalah formasi susunan terbalik, juga dikenal sebagai formasi susunan cermin. Selain kita orang luar, padang rumput tempat kita berbaring dan padang rumput di atas kita semuanya sama. Jika Anda ingin mematahkan formasi susunan cermin ini, Anda harus menemukan perbedaannya. Muyu mengamati padang rumput di langit seolah sedang mencari sesuatu. Dia melihat dua puncak di kejauhan yang saling bersentuhan dan mengetahui bahwa puncak ini adalah jalur yang menghubungkan padang rumput. Ia teringat saat masih di zaman jindan, ia secara tidak sengaja memasuki lembah pohon layu dan terjebak oleh formasi susunan cermin. Pada saat itu, tidak peduli jalan mana yang dia ambil, dia akan diteleportasi kembali ke titik awal ketika dia mencapai garis pemisah. Saat itu, dia harus mencari garis pemisah untuk memutus formasi susunan. Namun, garis pemisah formasi susunan ini sudah sangat jelas. Itu benar-benar berbeda dari formasi susunan cermin yang dibuat oleh pohon layu. Temukan perbedaannya. Aku pandai dalam permainan yang menyenangkan. Suai kecil mengibaskan ekornya dan bangkit. Dia mulai melihat ke atas dan ke bawah untuk menemukan perbedaan antara kedua padang rumput tersebut. Sayangnya, padang rumput ini terlalu luas. Suai kecil mencari dalam waktu lama dan tidak menemukan sesuatu yang berbeda. Bahkan jalur terbang kupu-kupu pun sama. Sial, aku tidak melihat lagi. Aku akan menderita spondilosis cervix. Suai kecil mengutuk. Dia menoleh dan melihat Muyu masih terbaring di sana, tidak bergerak. Hei, jangan malas. Suai kecil berkata dengan tidak senang. Muyu sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan berkata, tidak perlu melihat lagi. Kedua padang rumput itu persis sama. Satu-satunya perbedaan ada di bawah kaki kita. Di bawah kaki kita, Suai kecil bingung. Dia telah terbang di udara selama ini. Kita menginjak sehelai rumput dan menyebabkan kedua padang rumput itu berbeda. Jadi, kalau ingin mencari perbedaannya, tidak perlu mencari kemana-mana. Lihat saja di bawah kakimu. Muyu duduk dan ingin mengeluarkan sehelai rumput. Namun helayan rumput tersebut tidak bergerak dan tidak dapat rusak sama sekali. Dia tidak putus asa. Dia menekan bilah rumput dengan tangannya lalu mengangguk sedikit. Suai kecil, apakah kamu tidak menemukan sesuatu yang salah dengan energi roh di tanah? Suai kecil mendarat di tanah dan kemudian menyentuh tanah. Tiba-tiba, dia mengerti. Energi roh di tempat yang kita injak secara otomatis akan menjauh. Suai kecil melompat beberapa langkah lagi dan mendapati dirinya seolah-olah sedang menginjak air yang tenang. Setiap langkah yang diambilnya akan meninggalkan riak kecil energi roh. Jika kita tidak menginjak padang rumput di atas, energi rohnya tidak akan berfluktuasi. Inilah perbedaan antara kedua padang rumput tersebut. Muyu harus mengakui bahwa ini adalah formasi yang sangat ajaib. Ini menguji persepsi seseorang. Banyak orang akan berpikir untuk mencari perbedaan ketika mereka masuk dan menemukan bahwa kedua padang rumput itu persis sama. Namun, banyak orang tidak dapat menemukan perbedaannya meskipun mereka mencari di seluruh padang rumput. Faktanya, perbedaannya tak ada di bawah kaki mereka. Hanya saja mereka terbiasa mengabaikannya. Karena kita tahu apa yang berbeda, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Meskipun Suai kecil mengetahui banyak hal, dia tidak tahu banyak tentang formasi. Sekarang kita tahu apa yang berbeda, tentu saja kita harus menemukan cara untuk membuat tempat ini sama persis. Muyu memberi isyarat agar Suai kecil meninggalkan tanah. Kemudian, dia melompat ke udara dan melambaikan pedang klon bayangan, menusukkannya ke tanah. Dia terbang ke langit dan setelah terbalik lagi, dia sampai di padang rumput lain. Dia berkata, memecahkan heksagram kedua sebenarnya adalah dengan menciptakan perbedaan terlebih dahulu. Lalu, kita hanya perlu mengganti perbedaan ini dan membuatnya sama. Saat pedang klon bayangan menusuk ke dalam tanah, hal itu menyebabkan padang rumput di atasnya berubah. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Muyu adalah membuat padang rumput lainnya mengalami perubahan yang sama. Dia mengeluarkan pedang klon bayangan lainnya dan memastikan posisi pedang klon bayangan di atas kepalanya. Kemudian, dia menusukkannya ke padang rumput yang sama di bawah kakinya. Kedua padang rumput itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian padang rumput di atas kepalanya hancur seperti cermin. Retakan muncul, dan banyak rumputan mulai berjatuhan. Ledakan, padang rumput di atas kepalanya tiba-tiba menekan padang rumput tempat Muyu berada. 368. Bagaimana dia bisa memecahkan heksagram kedua begitu cepat? Zan Bing memandang Muyu dengan tidak percaya. Dia ingat bahwa dia membutuhkan waktu tujuh hari penuh untuk memikirkan cara memecahkan heksagram kedua, dan dia hampir pingsan karena kelaparan. Susunan ini dipertahankan oleh aliran energi spiritual yang stabil, dan jika seseorang memperhatikannya dengan cermat, mereka dapat menemukan makanan tersembunyi di rumputan. Makanan ini disiapkan untuk murid-murid yang lebih muda dan tidak berpengaruh sama sekali pada susunannya. Selama seseorang memperhatikan, mereka bahkan dapat menemukan embun di rumput Zan Bing. Setiap orang membutuhkan waktu yang berbeda untuk menguraikan formasi susunan. Hal ini terutama bergantung pada persepsi dan pemahaman seseorang terhadap formasi susunan. Semakin pendek waktu yang dibutuhkan untuk menguraikan formasi susunan, semakin tinggi persepsi seseorang. Umumnya, seorang murid Hautian membutuhkan waktu setidaknya tujuh atau delapan hari, dan bahkan satu atau dua bulan. Seorang murid Zong Tian akan membutuhkan setidaknya tiga atau empat hari. Sedangkan untuk murid Sian Tian, memakan waktu satu hari adalah hal yang normal. Tapi Muyu membutuhkan waktu kurang dari dua jam. Meskipun Muyu belum mempelajari formasi aray yang mendalam, tetapi ketika dihadapkan pada banyak hal, mudah baginya untuk tenang dan memikirkan cara memecahkan formasi aray. Hal ini terkait dengan metode budidaya debu jatuh yang ia kembangkan. Metode budidaya debu jatuh memungkinkan dia menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu dalam pikirannya. Terlebih lagi, Deadwood Daddy telah memberitahunya bahwa tidak ada susunan yang sempurna di dunia ini. Pasti ada beberapa kekurangan, dan selama dia bisa menghitung situasi umum dari aray tersebut, dia akan bisa menyelesaikannya. Jadi ketika dia menghadapi heksagram kedua, dia tidak berkeliaran seperti lalat tanpa kepala seperti yang lainnya. Sebaliknya, dia dengan hati-hati memikirkannya, seperti ketika dia memecahkan susunan cermin yang dibuat oleh Deadwood. Aku ingat pemegang rekor heksagram kedua adalah kakak magang senior Mu Cheng Hong. Dia hanya membutuhkan waktu 4 jam untuk menyelesaikannya, tetapi orang ini bahkan tidak membutuhkan waktu 2 jam. Fan Wen menghirup udara dingin. Mu Cheng Hong adalah orang jenius nomor 1 yang diakui publik di fraksi aray, dan juga satu-satunya murid siantian dari fraksi aray. 10 tahun yang lalu, ketika dia baru saja memasuki sekte tersebut, dia telah membobol heksagram ketujuh. Sayangnya, dia gagal pada heksagram kedelapan dan hampir kehilangan nyawanya. Itu adalah master aray siantian yang telah menyelamatkannya, tapi ini telah menyebabkan sensasi besar di fraksi aray. Tapi orang di depan mereka sepertinya telah memecahkan rekor jenius nomor 1. Jangan terburu-buru, kakak seniormu adalah seseorang yang berhasil melewati 7 trigram. Pendatang baru ini hanya beruntung. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak seniormu? Siapa tahu, dia mungkin saja akan mati, kata Zan Bing. Cara memecahkan ramalan pertama dan kedua sepertinya sama. Banyak orang berpikir bahwa jika para murid dari fraksi aray memberi mereka beberapa petunjuk, maka tidak akan menjadi masalah untuk dilewati. Namun, pintu susunan telah memastikan bahwa kecurangan semacam ini tidak mungkin dilakukan. Bahkan jika murid dari fraksi aray mengatakan kepada orang yang ingin memasuki 8 trigram bahwa trigram kedua adalah mencari sesuatu yang berbeda dan itu tepat di bawah kaki mereka, orang ini akan terpaksa melupakan metode ini ketika melewatinya. Pintu susunan membiarkan dia mencari tahu sendiri. Untuk menerobos formasi, seseorang harus mengandalkan kekuatan aslinya dan tidak memalsukannya. Oleh karena itu, Zan Bing dan Fan Wen tidak mengira Muyu curang. Sebaliknya, mereka mengira Muyu beruntung. Muyu berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Padang rumput di atas kepalanya hancur seperti cermin, tetapi ketika menabrak tubuhnya, itu berubah menjadi pecahan rune yang lebih halus dan menghilang. Itu tidak membahayakan dirinya. Pemandangan sekitar berputar dan berubah lagi. Semua padang rumput menghilang dan tubuh Muyu tiba-tiba melayang seolah-olah dia telah kehilangan semua gravitasi. Apa yang sedang terjadi? Muyu mengerutkan kening dan ingin berbicara, tetapi dia tidak menemukan suara yang keluar. Udara tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tidak ada suara yang terdengar, dan tidak ada bau yang tercium. Xiao Suai dengan kuat meraih pakaiannya dan merogoh sakunya. Mulutnya terbuka dan tertutup seolah dia sedang mengumpat dengan keras. Muyu tahu bentuk mulut Xiao Suai seperti punggung tangannya. Dia tahu bahwa Xiao Suai sedang mengeluh, mengapa aku melayang? Apakah saya harus naik ke langit lagi? Ini juga pertanyaan Muyu. Tubuhnya tidak tertahan dengan cara apapun. Seolah-olah dia sedang berenang di air, namun dia tidak dapat menemukan tempat untuk meminjam kekuatan. Ia tidak bisa berenang sama sekali dan hanya bisa melayang tanpa tujuan. Kekuatan roh di tubuhnya sepertinya ditekan oleh sesuatu, membuatnya tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Dia dikelilingi oleh kabut putih. Dia melayang di tengah kabut dan tidak bisa lagi membedakan mana langit dan bumi. Kabut berangsur-angsur menghilang dan kegelapan turun. Namun, ada titik terang di kegelapan. Mereka padat dan semakin banyak muncul. Mereka tampak teratur tetapi juga tersebar secara kacau di sekitar tubuh Muyu. Titik-titik cahaya ini tampak seperti langit penuh bintang. Ukurannya hanya sebesar butiran beras. Beberapa bintang lebih terang, sementara yang lain lebih redup. Muyu mengulurkan tangannya dan menemukan bahwa bintang-bintang ini berada dalam jangkauannya. Dia dapat memindahkannya, tetapi setelah beberapa saat, bintang-bintang ini secara otomatis akan kembali ke posisinya. Untuk apa heksagram ketiga? Muyu memandang bintang-bintang ini dengan hati-hati. Susunan setiap bintang tampak familiar. Lalu dia tiba-tiba mengerti apa arti bintang-bintang ini. Setiap malam saat dia melihat ke langit, bintang-bintang di langit tersusun seperti ini. Dia melihat sekeliling dan akhirnya melihat formasi bintang biduk yang paling familiar tidak jauh dari situ. Dia berjuang untuk bergerak menuju formasi bintang biduk. Ini tidak mudah karena dia hanya bisa bergerak sedikit demi sedikit. Ketika dia pindah ke formasi bintang biduk, rasanya beberapa jam telah berlalu. Tapi bagaimana jika dia menemukan formasi bintang biduk? Masih belum ada petunjuk bagaimana cara meneruskan heksagram ini. Rasi bintang ini tersebar di mana-mana dan tidak ada yang istimewa darinya. Titik-titik cahaya bintang seukuran beras terus bersinar, tetapi tidak menyerang Muyu. Dia belum pernah melakukan kontak dengan formasi konstelasi sebelumnya, tetapi Kumu telah menyebutkannya sebelumnya. Mempelajari formasi konstelasi adalah bidang pengetahuan yang sangat luas. Formasi konstelasi yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda pula. Sebagian besar formasi konstelasi ini digunakan dalam pertempuran. Ketika para kultifator mandiri bertarung dengan iblis yumeng, mustahil bagi mereka untuk bertarung dengan cara yang kacau. Banyak ahli umat manusia yang maha kuasa telah mempelajari konstelasi di langit dan menentukan posisi para penggarap diri berdasarkan konstelasi di langit. Dengan mengubah formasi konstelasi di langit menjadi formasi ofensif dan defensif, akan membuahkan hasil yang tidak terduga di medan perang. Mungkinkah heksagram ketiga ini digunakan untuk memecah formasi konstelasi? Saat dia memikirkan hal ini, rasi bintang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Semua rasi bintang mengubah posisinya dan mulai mengatur ulang dirinya sendiri. Segera, semua bintang dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok tersebar di sekitar Muyu dalam kekacauan, sementara kelompok lainnya berkumpul di depannya untuk membentuk formasi konstelasi misterius. Formasi konstelasi ini tampak seperti ular panjang. Kepala ular itu berbentuk segitiga dan tubuhnya terus berputar dan berubah. Itu sangat fleksibel. Muyu memperkirakan secara kasar setidaknya ada ratusan ribu bintang seukuran beras yang membentuk ular panjang ini. Panjangnya sekitar 10 kaki dan di depan Muyu, itu seperti monster besar. Apakah saya harus menggunakan bintang-bintang di sekitar saya untuk membentuk sesuatu untuk melawan ular panjang ini? Muyu berpikir dalam hati. Namun hal ini terlalu berlebihan. Ada puluhan ribu bintang di sekelilingnya. Belum lagi dia sangat sulit bergerak. Jika dia menyusunnya satu per satu, dia mungkin tidak dapat membentuk sesuatu sebesar ular panjang meskipun dia menyusunnya satu per satu selama seratus tahun. Namun, ular panjang itu tiba-tiba menjulurkan lidahnya dan kemudian dengan ganas mengayunkan ekornya ke arah Muyu. Muyu ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak mendengarkannya dan langsung tersapu. Dia merasa dadanya seperti dipukul dengan tongkat. Sangat tidak nyaman. Ular panjang yang dibentuk oleh rasi bintang ini sebenarnya nyata. Saat ular panjang itu menjulurkan lidahnya, tiba-tiba ia menyerang Muyu lagi. Kali ini, ia benar-benar membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit Muyu. Mulut orang ini cukup untuk menggigit kepala Muyu. Muyu berjuang untuk melepaskan diri dan gigi ular itu menggigit lengannya. Rasa sakit yang menusuk menyerangnya dan darah mengalir keluar. Ular panjang yang dibentuk oleh bintang ini sebenarnya mirip dengan ular panjang sungguhan. Untungnya, ular panjang itu sepertinya tidak berbisa. Kalau tidak, Muyu pasti akan mulai mengutuk. Jika bintang-bintang ini bisa dikendalikan olehku, aku pasti akan membuat tongkat. Lihat apakah aku tidak bisa mengalahkanmu sampai mati. Muyu juga marah. Tubuhnya sekarang dibatasi. Pertarungan melawan ular panjang itu sepenuhnya sepihak dan dialah yang disiksa. Namun, begitu pemikiran ini terbentuk, bintang-bintang di sekitarnya justru membentuk tongkat seukuran ular panjang sesuai keinginannya. Dia dengan kejam mengayunkannya ke ular panjang itu. Eh, jadi saya bisa melakukannya hanya dengan memikirkannya. Muyu agak terkejut. Jika dia tahu bahwa bintang-bintang ini dapat dikendalikan oleh kemauannya, dia tidak akan membiarkan ular panjang itu mengganggunya dengan sia-sia. Tongkat panjang itu meleset dari ular panjang itu. Ular panjang itu dengan gesit menghindar, dan pada saat yang sama, ia dengan cepat menjentikkan ekornya dan membuat tongkat panjang itu terbang. Ular itu mencapai 7 inci, biarkan aku memberimu pelajaran. Pikiran Muyu bergerak, dan tongkat panjang di udara berubah menjadi garpu segitiga, menusuk 7 inci ular itu. Namun, tubuh ular panjang itu tiba-tiba meringkuk dengan cepat, melingkari garpu segitiga, dan menggigitnya dengan kejam. Sial! Muyu merasakan dadanya bergetar ketika 4 bekas gigi jelas muncul di tubuhnya. Jika tongkat panjang itu digigit, itu sama saja dengan dia digigit. Di bawah kendali Muyu, tongkat panjang itu berubah menjadi tumpukan pasir lepas. Ia berjuang melepaskan diri dari belitan ular panjang dan dengan cepat berubah menjadi elang. Elang mengepakkan sayapnya dan memperlihatkan gigi tajamnya untuk meraih ular panjang itu. Namun, ular panjang itu tak mau kalah. Ia justru menjelma menjadi jaring besar, ingin menjebak elang. Muyu buru-buru mengubah elang itu menjadi pedang raksasa dan menebas jaring besar itu. Jaring besar itu terbelah menjadi dua oleh pedang raksasa Muyu, tapi dengan cepat dipasang kembali dan diubah menjadi pedang raksasa untuk menghadapi Muyu. Ini tidak akan berhasil. Semua hal saling menguatkan dan menahan. Tidak peduli aku mengubah bintangku menjadi apa, mereka akan berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat untuk menahanku. Jika ini terus berlanjut, maka tidak akan ada habisnya. Pasti ada celah yang saya abaikan. Muyu dengan hati-hati mengukur pedang besar di depannya, berharap menemukan sesuatu yang tidak normal pada pedang itu. Bintang-bintang seukuran beras di sekitarnya adalah senjatanya. Dia hanya perlu menggunakan pikirannya untuk mengubah bintang-bintang ini menjadi apapun. Jika dia ingin menghancurkan susunan konstelasi, dia perlu menggunakan bintang yang dia kendalikan untuk mengalahkan lawannya. Namun, lawannya juga terbentuk dari bintang, sehingga selalu bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat untuk menetralisir serangannya. Segera, dia menemukan ada bintang raksasa yang memancarkan cahaya merah di gagang pedang lawannya. Bintang ini sangat mempesona dan mudah dilihat. Muyu ingat bahwa ular panjang itu terletak pada titik 7 inci dari tubuh ular, dan ketika berubah menjadi jaring besar, bintang merah ini terletak di salah satu sudut jaring. Pada saat ini, kedua pedang di udara telah terjalin saat mereka menebas dengan sekuat tenaga. Setiap kali gagang pedang Muyu dipukul lawannya, dia akan meringis kesakitan. Ia ingin menggunakan pedangnya untuk menusuk bintang merah lawannya, namun selalu bisa dinetralisir oleh lawannya. Bersaing denganku dalam pedang. Anda hanya menunjukkan sedikit keahlian Anda di depan seorang ahli. Muyu mengutuk dalam hati. Setelah itu, dia menyadari bahwa kata-kata ini agak aneh. Apa artinya bersaing dalam kemalangan? Terlalu tidak enak untuk didengar. Pedang raksasa Muyu tiba-tiba menyebar, berubah menjadi enam pedang terbang. Meski ukurannya lebih kecil, mereka bahkan lebih gesit. Panduan sembilan pedang surgawi adalah spesialisasi Muyu. Kenam pedangnya seperti naga yang berenang di air di udara, menggunakan segala macam metode rumit untuk menyapu raksasa itu mulai tampak bingung. Ia menyadari bahwa ia tidak mampu menghadapi begitu banyak pedang terbang pada saat yang bersamaan, sehingga ia menyebar dan berubah menjadi bola raksasa. Bola itu bertatahkan lapis demi lapis, membungkus bintang merah di tengahnya. Seluruh bola berguling dengan cepat, menahan serangan pedang terbang Muyu dengan sekuat tenaga. Pedang terbang Muyu menusuk bola yang berputar, tapi bola itu benar-benar menetralkan kekuatan pedangnya sedikit. Kenam pedang itu menusuk pada saat yang sama, tapi semuanya terpental tanpa ada kecelakaan. Pada level ini, bahkan jika dia bisa membuat pedang terbangnya menggunakan sembilan panduan pedang surgawi, itu bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sendiri oleh Muyu, jadi itu masih sangat canggung untuk digunakan. 369. Kedua pedang terbang itu tiba-tiba terpisah dan berubah menjadi cakar terbang yang tajam. Ada rantai di belakang cakar terbang itu. Cakar terbang yang tajam langsung meraih bola itu dan menusuknya. Kemudian, salah satu ujung rantai mulai berubah menjadi batang. Ia mengayun dengan kuat, melemparkan bola itu ke udara seperti palu meteor. Rotasi bola itu terhenti dan empat pedang terbang lainnya berubah menjadi menusuk yang tajam. Kemudian, di bawah kendali Muyu, cakar itu mengayunkan bola ke arah menusuk. Penusuk itu menembus ke dalam bola dan bola itu runtuh seperti balon kempes. Bola itu berubah menjadi perisai dan menghalangi gerak maju si menusuk. Giliranku sekarang. Mata Muyu berkedip, dan menusuk di bawah kendalinya mulai berputar, menciptakan kekuatan penetrasi yang kuat yang menghancurkan perisai. Bintik-bintik cahaya bintang tersebar ke segala arah, dan Muyu segera melihat bintang merah yang mencolok di antara bintik-bintik cahaya bintang. Cakar itu berubah menjadi anak panah dan terbang menuju bintang merah. Banyak bintang bergegas ke depan bintang merah untuk melindunginya, tetapi mereka semua berhasil dihalau oleh anak panah Muyu. Muyu memanfaatkan celah tersebut dan akhirnya membiarkan anak panah menembus bintang merah. Bintang merah itu ingin melarikan diri, tetapi anak panah itu berubah menjadi telapak tangan dan memegang rat bintang merah itu di tangannya. Setelah bintang merah tertahan, semua bintang yang dikendalikan oleh bintang merah seakan kehilangan tulang punggungnya dan mulai berlarian seperti lalat tanpa kepala. Telapak tangan Muyu meremas dengan kuat dan bintang merah itu hancur. Kemudian, retakan mulai muncul di langit berbintang yang gelap dan berubah menjadi ribuan pecahan yang berjatuhan. Muyu merasakan tubuhnya tenggelam dan tiba-tiba gravitasi kembali. Saat dia tidak berbobot, dia tidak tahu apakah dia sedang berdiri atau terbalik, tapi begitu gravitasi kembali, dia tahu posisi berdirinya. Dia berbaring telungkup dan tidak punya waktu untuk beradaptasi dengan gravitasi baru sebelum dia jatuh ke tanah. Bajingan, tidak bisakah kamu bersikap lebih lembut? Muyu sangat marah sampai hidungnya hampir bengkok karena terjatuh. Saat dia mengutuk, para murid yang menjaga barisan melebarkan mata mereka. Mereka tidak menyangka pria yang tidak mencolok ini bisa melewati heksagram ketiga begitu cepat. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk melewati heksagram ketiga? Zan Bing menelan ludahnya. Dalam uji coba ini, bintang yang dikendalikan oleh delapan trigram tidak menyerang secara terus-menerus. Setelah menyerang selama tiga jam, ia akan berhenti, menyisakan tiga jam bagi penantang untuk memikirkan cara menghadapinya. Ketika penantang dikelilingi oleh bintang-bintang yang dikendalikan oleh susunan dan kehilangan kesadaran, hal itu dianggap gagal. Sangat disayangkan bahwa Muyu tidak berada pada level yang sama dengan murid baru biasa. Meskipun usianya baru sembilan belas tahun, namun pengalamannya jauh lebih banyak daripada murid baru. Bahkan di lapisan surgawi kedua, yang dipenuhi monster bis di mana-mana, dia masih tertahan oleh susunan konstelasi ini. Itu terlalu tidak masuk akal. Saya membutuhkan waktu satu bulan. Saat itu, semua bintang yang saya kendalikan dikelilingi dan saya hampir mati lemas. Bagaimana denganmu? Fan Wen juga sangat terkejut. Aku juga, sebenarnya dia membutuhkan waktu kurang dari tiga jam. Zan Bing dari Zan Bing, Zan Bing, Zan Bing, Zan Zan Bing. Bakat para murid Zong Tian jauh lebih baik daripada para murid Houtian. Mereka juga menjadi fokus pelatihan sekte tersebut. Para tetua akan lebih memperhatikan murid Zong Tian dan Sian Tian. Para murid Houtian hanya bisa dianggap sebagai prajurit udang dan jenderal kepiting. Wajah Fan Wen sangat jelek karena dia juga berpikir demikian. Pada awalnya, dia memandang rendah muyu dan bahkan mengejeknya. Namun pada akhirnya, metodenya dalam memecahkan susunan itu sangat cepat. Tapi dia tidak memecahkan rekor heksagram ketiga. Sayangnya, kakak seniormu setengah jam lebih cepat darinya. Fan Wen berpura-pura tenang. Namun kenyataannya, dia tahu bahwa meskipun kecepatan muyu lebih cepat daripada kecepatan muyu, kecepatan fan wen jauh lebih cepat daripada kecepatan fan wen. Muyu bangkit dan melihat sekeliling lagi. Saat ini, dia telah sampai di sebuah ruangan dengan hanya tiga pintu. Ketiga pintu ini adalah pintu kehidupan, pintu kematian, dan pintu penghenti yang telah dia pilih sejak awal. Apa fungsi heksagram keempat? Muyu melihat ketiga pintu dan mengerutkan kening. Dia telah menembus heksagram ketiga dan memiliki kualifikasi untuk menjadi murid hautian. Fraksi aray harus menerimanya sebagai murid. Tapi kali ini, tujuannya adalah untuk menemukan dao dari fraksi aray. Jika dia hanya memasuki fraksi aray sebagai murid hautian, akan sulit untuk menarik perhatian yang cukup. Tidak akan mudah untuk bertemu dao dari fraksi aray. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa dia tidak boleh terlalu mencolok. Jika fraksi aray memiliki murid yang berbakat, dia akan dikenal oleh semua sekte besar di dunia kultivasi. Pada saat itu, identitas Muyu akan mudah terungkap. Untuk menyembunyikan identitasnya, dia secara khusus mengubah wajahnya sebelum datang ke sini. Meski begitu, dia tidak bisa terlalu mencolok mata. Anda telah menembus heksagram ketiga dan memiliki kualifikasi untuk menjadi murid hautian. Tiga pintu pertama adalah pintu yang Anda pilih untuk tahap pertama. Jika Anda memilih untuk menyerah pada heksagram keempat, Anda dapat membuka pintu manapun dan pergi dari sini. Jika Anda memilih untuk melanjutkan, Anda perlu membuka dua pintu sebagai jalan Anda. Suara kuno itu terdengar lagi di telinga Muyu, mengingatkannya tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika dia memilih untuk melanjutkan, dia perlu membuka dua pintu. Jika dia memilih menyerah, dia hanya perlu membuka satu pintu dan pergi. Tatapan Muyu menyapu ke tiga pintu. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia melihat pintu kehidupan dan kematian lagi. Hidup dan mati seakan mengikutinya seperti bayangan. Tujuannya datang ke fraksi arai kali ini adalah untuk melepaskan kemampuan hidup dan mati dalam sekejap mata untuk menyelamatkan kumu. Karena itu masalahnya, apa yang perlu diragukan? Dia berjalan mendekat dan membuka pintu kehidupan dan kematian tanpa ragu-ragu. Dia memilih pintu kematian dan pintu kehidupan. Apakah dia gila? Ekspresi Fan Wen sedikit berubah. Lalu dia ingat bahwa dia baru saja menyinggung Muyu. Dia khawatir Muyu akan mengingatnya, tapi sekarang sepertinya dia tidak perlu khawatir sama sekali. Dia mencibir, biarkan dia mati dengan pengertian. Tapi pilihan ini berarti, Zan Bing mengungkapkan ekspresi aneh. Keduanya saling memandang. Jelas sekali, mereka tahu apa yang akan terjadi jika memilih pintu kehidupan dan kematian pada saat yang sama. Selama ribuan tahun, banyak murid telah mencoba memilih metode pintu kematian dan pintu kehidupan. Namun, tidak satupun dari mereka yang berhasil. Dia tidak terkecuali, Zan Bing tidak sabar menunggu Muyu mati di heksagram berikutnya. Jika tidak, jika Muyu berhasil menembus heksagram ini dan menjadi murid Zong Tian, maka dengan statusnya sebagai murid Haltian, Muyu akan menaruh dendam padanya. Orang luar tidak tahu apa arti pintu kematian dan pintu kehidupan, tapi tidak ada murid dari fraksi Arai yang tidak mengetahuinya. Untuk menyelesaikan delapan trigram, setiap heksagram lebih sulit dari yang sebelumnya. Pada heksagram kedelapan, kesulitannya mencapai tingkat yang mengerikan. Itu pada dasarnya adalah kematian. Sejauh ini, hanya satu orang di fraksi Arai yang berhasil melewati heksagram kedelapan. Itu adalah pendiri fraksi Arai yang terkenal, Arai Tian Dao. Pintu kematian dan pintu kehidupan berarti tatanan delapan trigram akan terganggu. Heksagram keempat akan digantikan oleh heksagram pintu kematian. Dengan kata lain, Muyu menerobos heksagram keempat berarti menembus heksagram kedelapan. Saat menerobos heksagram, heksagram pertama akan membiarkan orang memilih salah satu pintu yang tidak menyenangkan. Itu adalah pintu kematian, pintu ajaib, dan pintu sakit. Umumnya tidak ada yang mau memilih pintu kematian karena terlalu berisiko. Jadi ketika memilih pintu yang tidak menyenangkan, hampir semua orang menghindari pintu kematian dan memilih pintu ajaib atau pintu sakit. Tapi Muyu langsung memilih pintu kematian dan pintu kehidupan pada saat yang bersamaan. Ketika pintu kehidupan dan pintu kematian muncul pada saat yang sama, urutan delapan trigram akan terganggu dan heksagram kedelapan akan dimajukan. Heksagram kedelapan terlalu sulit, apakah kita perlu mengingatkannya? Zan Bing bertanya ragu-ragu. Fan Wen mendengus, sudah terlambat. Aku khawatir dia pasti sudah mati. Meskipun kita tidak tahu apa itu heksagram kedelapan, dia pasti tidak akan melewatinya. Kita bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerangnya. Zan Bing dan Fan Wen tidak mengira Muyu bisa menembus heksagram kedelapan. Sejauh ini, selain Aray Tiandao, tidak ada seorang pun di fraksi Aray yang melakukan ini. Muyu awalnya akan menerobos heksagram keempat, tetapi heksagram keempatnya diubah menjadi heksagram kedelapan. Setelah pintu kehidupan dan pintu kematian dibuka, pintu penghenti menghilang dan pintu kehidupan otomatis tertutup, hanya menyisakan pintu kematian yang terbuka. Aura hantu yang menakutkan menyelimuti seluruh gerbang kematian. Gelombang fluktuasi yang membuat jantung berdebar-debar datang dari gerbang kematian. Seolah-olah ada yang berbisik, tapi juga seperti ada yang tertawa sinis. Muyu sudah terbiasa dengan aura semacam ini. Dia sudah lama berurusan dengan hal-hal seperti aura hantu. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya hitam. Sekarang, energi roh di tubuhnya benar-benar berbeda. Tubuhnya bercampur dengan jejak energi kematian. Dia tidak tahu bahwa memilih pintu kehidupan dan pintu kematian akan mengubah urutan 8 trigram. Dia juga tidak tahu bahwa dia akan menghadapi heksagram ke-8 yang legendaris. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia tidak akan mundur. Dia harus bergerak maju. Saat dia memasuki pintu kematian, seluruh pintu formasi bergetar. Energi kuno sepertinya datang dari langit berbintang yang luas dan menyebar keluar. Energi ini melewati seluruh gerbang gunung fraksi arai, melewati pegunungan yang luas, dan melewati banyak murid fraksi arai tanpa membuat khawatir siapapun. Aura kuno ini mengalir langsung ke area terlarang dari fraksi arai. Tempat terlarang ini adalah inti dari fraksi arai. Para murid fraksi arai tidak berani melangkah begitu saja. Namun, mereka semua tahu bahwa begitu seseorang memasuki tanah terlarang ini, pemahaman mereka tentang dao arai akan meningkat pesat. Tanah terlarang ini adalah hutan. Di luar masih musim panas, tetapi di sini, seolah-olah musim gugur telah tiba. Daun beterbangan di udara dan beterbangan di tubuh seseorang, menutupi seluruh tubuhnya. Ketika energi pintu formasi menyapu tanah terlarang, orang ini tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya seperti kilat. Saat dia membuka matanya, seolah-olah cahaya warna-warni memancar ke segala arah, menerangi seluruh daratan. Hal ini menyebabkan energi roh di sekitarnya berputar dengan keras. Daun yang menutupi tubuhnya langsung hancur menjadi bubuk. Seseorang memasuki heksagram kedelapan. Suara terkejut keluar dari mulut orang ini. Orang ini adalah seorang pria parubaya tanpa janggut putih. Seluruh auranya tertahan, seperti gunung yang dikagumi orang. Wajah tenang gubo menunjukkan kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Jika seseorang melihat wajahnya sekarang, mereka pasti akan terkejut. Dalam kesan mereka, ekspresi terkejut seperti ini belum pernah muncul pada orang ini. Tatapannya seperti lautan bintang yang luas. Itu melewati seluruh sekte, melewati pegunungan yang luas, dan akhirnya mendarat di muyu yang berada di heksagram kedelapan. Bukan murid siantian, tapi seorang pria yang berjuang untuk hidup setelah kematian. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Kemudian, matanya menunjukkan ekspresi yang sangat kecewa. Dia dengan santai melirik muyu dan dengan ringan mendengus, selalu ada orang yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Saya, saya tidak bahagia untuk apapun. Selama ribuan tahun, hanya Araheavenly Dao yang telah melewati heksagram kedelapan. Di antara generasi muda fraksi Arai, orang paling berbakat hanya bisa melewati heksagram ketujuh. Meskipun sudah sangat sulit untuk melewati heksagram ketujuh, pria parubaya itu telah mencari seseorang yang bisa melewati delapan heksagram. Menurutnya, hanya mereka yang lulus delapan heksagram yang berhak menerima warisannya. 370. Sinar matahari yang hangat menyinari tanah, membuat muyu merasa sangat nyaman. Dia sedikit bingung. Apakah dia datang ke tempat yang salah? Saat dia memasuki gerbang kematian, suasananya menakutkan. Namun setelah melangkah ke gerbang kematian, segalanya tiba-tiba berubah. Tidak ada awan selama ribuan mil, dan matahari bersinar terang. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Dia berdiri di bawah pohon bodi yang menghijau. Seolah memiliki vitalitas yang tak ada habisnya. Ia bergoyang gembira tertiup angin. Dilihat dari kejauhan, terlihat hamparan pegunungan yang mengjulang tinggi dan punggung bukit terjal, dan posisinya berada di lereng bukit. Muyu membelai pohon bodi. Pohon bodi itu nyata dan bukan ilusi. Namun, ia memahami bahwa dalam delapan trigram, sangat sulit membedakan mana yang asli dan yang palsu. Banyak formasi susunan yang akan membingungkan Indra seseorang. Seseorang tidak bisa hanya mengandalkan sentuhan untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Pohon bodi sudah tidak asing lagi baginya. Dulu ketika dia berada di wilayah Muyumeng, kepala pohon tua membawanya menemui wali Muyumeng, yaitu pohon bodi tua yang telah hidup selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Apakah saya perlu mencari petunjuk untuk heksagram ini? Muyu mengitari pohon bodi dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia tidak ingin menyatu dengan pohon bodi karena dia tidak yakin apakah ada yang diam-diam mengamatinya. Memang ada orang yang diam-diam mengamatinya, tetapi setelah dia memasuki heksagram kedelapan, kedua murid yang bertugas tidak dapat mendeteksi pergerakannya. Tidak peduli siapa orang itu, mereka tidak dapat melihat apa yang tersembunyi di heksagram kedelapan. Ia memandangi matahari pagi yang perlahan terbit dari timur. Ini adalah fenomena yang seharusnya tidak ada, karena menurut perhitungannya, waktu sebenarnya seharusnya adalah malam hari. Sinar matahari menyinari pohon bodi, membuat pohon bodi semakin semarak. Muyu berjalan keluar dari bayangan pohon bodi dan mandi di bawah sinar matahari. Riak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di udara, seolah-olah seseorang baru saja melemparkan batu ke danau yang tenang. Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat suram, dan ribuan kabut hantu menyapu ke arahnya. Keputus asaan, ketakutan, haus darah, segala macam emosi negatif melonjak ke dalam hatinya. Adegan yang begitu familiar membuatnya tampak seolah-olah Muyu sekali lagi memasuki aura mematikan dari rumput dunia bawah. Muyu tidak pernah mampu mengatasi perasaan ini dalam aura mematikan dari rumput dunia bawah. Dia hampir tersesat dalam lapisan fenomena mengerikan. Jika bukan karena pohon mati yang menekan titik aku puntur hidupnya dan dengan paksa menariknya kembali dari dunia aura kematian, dia tidak akan bisa keluar sama sekali. Tubuh Muyu gemetar. Dia melihat Deadwood tergeletak di kakinya, berlumuran darah. Wajahnya dipenuhi rasa sakit saat dia berjuang, ingin Muyu menyelamatkannya. Selamatkan aku. Kenapa kamu tidak menggunakan kekuatan hidupmu yang tak ada habisnya untuk menyelamatkanku? Mengapa kamu tidak pergi dan membunuh Tian Buwai? Mengapa kamu tidak pergi dan membunuh si Deng Tian? Mengapa Anda harus menoleransinya? Gumu bertanya dengan susah payah. Saya tidak memiliki kemampuan untuk membunuh mereka. Maafkan saya. Muyu berbalik dengan panik. Dia melihat pohon bodi di belakangnya dan dia mundur ke arahnya. Semua ilusi lenyap. Matahari masih bersinar terang dan pegunungan di kejauhan masih hijau subur. Matahari perlahan naik ke dahan dan naik lebih tinggi. Bayangan pohon bodi juga menyusut. Muyu pingsan di bawah pohon bodi. Dia sangat sedih. Dia takut melihat Deadwood berjuang di depannya sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sangat lemah. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan Tian Buwai di Stargate. Bagaimana dia bisa menghadapi Istana Sancong yang sangat besar? Pohon bodi seperti pelabuhan terang terakhir di hatinya. Itu bisa melindunginya dari serangan aura mematikan. Bayangan pohon yang sejuk memberi Muyu sedikit kenyamanan, membuat hatinya perlahan menjadi tenang. Tikus kecil, apa yang kamu lihat? Bisik naga teng. Wajah suai kecil tampak pahit. Kaki ayam yang kumakan penuh belatung. Aku mati kelaparan. Saya melihat diri saya dimurnikan menjadi ramuan keabadian. Dragon Tang sangat tidak senang. Suai kecil dan Dragon Tang juga terpengaruh oleh heksagram kedelapan. Mereka melihat apa yang paling mereka takuti. Muyu tahu apa yang harus dia lakukan dalam heksagram ini. Dia harus menghadapi ketakutan di hatinya. Jika dia tidak bisa mengatasinya, dia hanya bisa terjebak di bawah pohon bodi. Aku harus menghadapi semua ini pada akhirnya, kan? Muyu mengepalkan tangannya dan melangkah ke sinar matahari lagi. Udara kembali beriak, dan kegelapan tak berujung menyerang. Tian Buwai berdiri di depan Muyu dan tersenyum lembut. Senyumannya begitu cerah sehingga mustahil untuk tidak menyukainya. Namun, di mata Muyu, itu seperti senyuman iblis. Dia sangat penting bagimu, bukan? Kaki Tian Buwai menginjak dada Deadwood. Deadwood sudah berada di ambang kematian. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia berjuang untuk membuka matanya dan dengan lemah melontarkan dua kata kepada Muyu, Selamatkan aku. Seluruh tubuh Muyu gemetar. Dia tahu ini hanyalah ilusi. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tenang. Pandangannya melewati Tian Buwai. Ada sebuah pintu tidak jauh di belakangnya. Apakah itu pintu keluarnya? Muyu tidak melihat ke arah Deadwood. Dia mengertakkan gigi dan berlari menuju pintu keluar. Apakah kamu benar-benar tidak akan menyelamatkannya? Pedang di tangan Tian Buwai memancarkan niat membunuh yang dingin, namun senyumannya masih begitu hangat. Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Deadwood. Pedang Tian Buwai sudah menusuk tenggorokan Deadwood. Tidak, Muyu meraung dengan marah. Dia memejamkan mata, namun dia masih melihat pemandangan tenggorokan Deadwood yang muncrat darah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan dengan mata tertutup. Dia tahu ini palsu, tapi dia tetap tidak bisa menerimanya. Dia ingin membunuh Tian Buwai untuk membalaskan dendam Deadwood, tapi dia tidak bisa melakukannya. Dia sudah sampai di depan pintu. Dia tahu bahwa selama dia melewati pintu, semua ilusi akan hilang dan dia akan melewati heksagram ini. Kebenciannya terhadap Tian Buwai telah mencapai titik yang terukir di hatinya. Matanya merah, tapi dia tidak bisa diam. Dia berjuang untuk membuka pintu dan bergegas masuk. Dia melihat segala sesuatu di depannya dengan bingung. Pohon bodi masih bergoyang dengan vitalitas. Matahari bersinar hangat di bumi. Ia telah mengjulang lebih tinggi dari sebelumnya, dan bayangan pohon bodi semakin mengecil. Dia telah kembali ke tempat asalnya. Pintu itu tidak membawanya melewati heksagram ke-8, tetapi membawanya kembali ke pohon bodi. Kenapa seperti ini? Suasana hati Muyu sedang buruk. Kemarahan menyelimuti hatinya. Pikirannya dipenuhi dengan adegan Deadwood yang memohon bantuan padanya. Namun dibalik amarah itu ada rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Dia sangat lemah sehingga siapapun bisa dengan mudah menghancurkannya. Tian Buwai, aku pasti akan membunuhmu. Suara Muyu benar-benar berubah. Suaranya tidak lagi penuh vitalitas, tapi rendah dan serak. Itu seperti roh kebencian dari sembilan neraka, sulit untuk ditanggung. Pohon bodi bergoyang lembut di belakangnya. Beberapa daun jatuh ringan di bahu Muyu. Matahari di langit terbit semakin tinggi, dan bayangan di bawah pohon bodi terus menyusut. Dia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah ke bawah sinar matahari untuk ketiga kalinya. Riak menyebar dan kegelapan turun. Senyuman lembut surga tidak menunggu begitu nyata di depan mata Muyu sehingga Muyu tidak menginginkan apapun selain merobek senyum menjijikkannya menjadi berkeping-keping. Kamu takut padaku. Kamu memang benar takut padaku karena kamu juga tahu bahwa kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Kata-kata Tian Buwai begitu mesra, seolah sedang menjelaskan sebuah prinsip sederhana lepas dari sarungnya. Bayangan pedang bercampur dengan niat membunuh menebas Tian Buwai. Heaven is not waiting meraih kerah Deadwood dan menempatkannya di depan dirinya. Bisakah kamu melakukan ini? Suara Tian Buwai sangat sopan. Sado Kloneswot berhenti satu inci dari dahi Deadwood. Sehelai rambut Deadwood terpotong oleh pedang ki dan melayang di udara. Wajah Muyu berubah. Dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa melakukan itu pada ayahnya. Selamatkan aku, Deadwood membuka matanya dan berkata dengan lemah. Pembuluh darah Muyu menonjol. Dia ingin membunuh Tian Buwai, tapi Deadwood disandra oleh Tian Buwai. Meski dia tahu itu semua palsu, dia tetap tidak mau melakukannya. Kamu tidak berani melawanku dengan adil. Muyu berkata dengan suara gemetar. Tian Buwai tertawa seolah mendengar lelucon yang sangat lucu. Dia membuang Deadwood dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Kemudian, suara Tian Buwai terdengar di telinga kanan Muyu. Jika aku melawanmu, bisakah kamu mengalahkanku? Muyu menoleh dan bertemu dengan senyum lembut Tian Buwai. Niat membunuhnya sangat menakjubkan. Pedang klon bayangan sudah tersapu. Tapi Tian Buwai hanya mengulurkan dua jari dan menangkap pedang Muyu tanpa gerakan apapun. Muyu ingin menarik kembali pedangnya, tetapi pedang itu terjepit dengan kuat dan tidak bisa bergerak sama sekali. Kamu sangat lemah. Bagaimana kamu bisa melawanku? Tian Buwai dengan ringan menamparkan telapak tangannya dan membekaskannya di dada Muyu. Rasanya seperti gunung menabrak Muyu. Muyu dikirim terbang. Organ-organnya telah tergeser dan tulang rusuknya patah total. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Dia bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk bangun. Kerusakan yang dilakukan Tian Buwai padanya sebenarnya nyata. Mohon ampun padaku dan aku tidak akan membunuhmu. Tian Buwai berjongkok di depan Muyu sambil tersenyum. Dia mengulurkan jarinya dan mengangkat dagu Muyu. Muyu terengah-engah. Aura kematian yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya dan melilit meridiannya yang terluka, memperbaiki lukanya. Dia mengatupkan giginya, tapi telapak tangan itu telah melukainya dengan serius. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Tian Buwai tidak peduli. Dia berdiri dan meraih kerah Muyu. Tempat perlindunganmu belum hilang. Aku tidak bisa membunuhmu. Saya ingin Anda melihat betapa kuatnya saya dan betapa tak terhentikannya saya. Saya ingin Anda perlahan-lahan mati dalam keputus asaan dan ketidakberdayaan. Kamu hanyalah orang yang lemah. Tetaplah patuh di bawah pohon bodi Anda. Jadilah pengecut dan jangan keluar lagi. Tian Buwai mengirimkan telapak tangan lainnya. Muyu seperti layang-layang dengan tali putus. Dia terjatuh ke dalam bayangan pohon bodi. Lingkungan sekitar menjadi cerah kembali. Matahari sudah terbit ke langit. Bayangan pohon bodi menyusut hingga hanya bisa ditampung oleh Muyu. Muyu terluka parah. Rasa sakit itu menghilangkan amarahnya dan mengaburkan kesadarannya. Aku pasti akan membunuhmu. Muyu mengucapkan kata-kata ini sebelum dia pingsan. Dia terluka parah. Pada saat yang sama, dia memahami tentang heksagram ini. Heksagram ini adalah ujian hidup dan mati. Jika Anda tidak dapat menahannya, maka hanya kematian yang menanti Anda, kecuali seseorang datang untuk menyelamatkan Anda. Tapi Muyu hanya memilih cara untuk menantang heksagram. Dia tidak secara luar biasa menantang heksagram ke-8. Dia tidak seperti murid-murid bawaan kecil yang mengandalkan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk menantang heksagram ke-8. Murid-murid bawaan yang lebih rendah akan dihargai oleh para petinggi dari sekte Array, tapi dia tidak. Selama bertahun-tahun, ada banyak murid di sekte Array yang memilih untuk menantang heksagram setelah menantang heksagram ke-3. Tanpa kecuali, mereka semua mati di tangan ketakutan mereka sendiri. Para petinggi dari sekte Array tidak akan terus-menerus memperhatikan apa yang terjadi di sekte Array. Mereka hanya akan muncul ketika seseorang menantang heksagram ke-6. Menantang heksagram ke-7 dan menantang heksagram ke-6 adalah dua konsep yang sangat berbeda. Tidak ada yang akan menyelamatkannya. Tidak ada yang akan menyelamatkannya. Terima kasih.